Pendekar Pemanah Jelit 22. Bar 61. Tukang pancing, tukang kayu, petani dan pelajar. Satu jam kueh yang jalan terus. Kadang-kadang ada tempat demikian sempit hingga untuk lewat di situ, oey yang mesti dipondong, tubuhnya dikasih miring. Ketika itu ada bulan ketujuh, matahari sangat terik, akan tetapi di situ puncak gunung menghalangi pengaruhnya Seng Batara Surya, maka juga jalanan di selat itu sebaliknya menjadi adem. Kueh E. Cheng jalan terus sampai ia merasa lapar, maka ia mengeluarkan bekalannya ransum kering, ia menangsel perut sambil jalan, karena ia tidak mau menyianyikan tempo. Ia telah makan habis tiga biji kue. Tepat ketika lehernya kering karena ingin minum, kupingnya mendengar suara air. Dengan lantas ia percepat tindakannya. Semakin lama suara air semakin nyaring. Ia mesti jalan mendaki. Akhirnya si anak muda tiba di atas bukit. Maka dari situ ia dapat melihat iar tumpah itu, yang besar sekali, airnya meluncur ke bawah, jatuh terbanting keras. Itulah sebab suara yang nyaring tadi. Ketika ia mengawasi, di samping air tumpah itu ia tampak sebuah rumah atap. Ia lantas mencari sebuah batu besar di mana ia berduduk. Ia lantas mengeluarkan kantung yang merah, yang terus dibuka. Di dalam situ ada sebuah surat wasiat yang berbunyi. Lukanya anak perempuan ini cuma Toan Hongya yang dapat menolongi. Membaca surat itu, Kwee Cheng terkejut. Toan Hongya katanya kepada Oe Ye Yong. Bukankah dialah Lam Tae si kaisar dari selatan yang namanya kesohornya dengan nama ayahmu? Sebenarnya Oe Ye Yong sudah lelah sekali tetapi mendengar disebutnya nama kaisar dari selatan itu, Lam Tae, ia menjadi ketarik hatinya. Lam Tae katanya. Ya, aku pernah mendengarnya dari ayah. Toan Hongya itu adanya di Tai Li di Inlam di mana ia menjadi raja. Apakah itu bukan? Ia berhenti berkata karena mendadak hatinya menjadi sangat dingin. Bukankah Inlam itu ada satu provinsi yang jauh sekali, yang tak dapat dicapaikan dengan perjalanan hanya tiga hari? Ia lantas menguatkan hatinya, untuk berduduk sambil menyender pada tubuh si anak muda. Ia mau melihatnya sendiri suratnya engkau itu. Begini bunyinya surat dari kantung asiat yang merah itu. Lukanya anak perempuan ini cuma Toan Hongya yang dapat menolongi, hanya Toan Hongya itu banyak perbuatannya yang tak selayaknya, karena mana dia jadi tinggal menyembunyikan diri di Togoan, hingga orang sangat sukar menemuinya. Kalau orang bicara dengannya dengan minta diobati, itulah justru pantangannya yang paling besar. Kalau maksud itu diutarakan, belum lagi orang masuk ke rumahnya, orang bakal dibikin celaka lebih dulu oleh si tukang pancing, si tukang kayu, si petani dan si pelajar. Maka itu untuk bertemu dengannya, kamu mesti mendusta. Kamu bilang saja bahwa kamu datang atas nama gurumu, Ang Chit Kong, untuk bertemu sama Toan Hongya, untuk menyampaikan berita penting. Apabila kamu telah bertemu sama Toan Hongya, maka kamu serahkanlah isinya kantung kuning. Kehidupanmu tergantung dengan ini. Habis membaca, Kwe E Cheng menoleh kepada Oe Ye Yong. Ia melihat si nona mengerutkan keningnya. Ia menanya, Yang Chie, kenapa Toan Hongya melakukan banyak perbuatan tak layak? Kenapa justru permintaan tolong diobati adalah pantangan yang terlebih besar lagi? Dan apa itu artinya kecelakaan di tangan si tukang pancing, tukang kayu, petani dan pelajar? Si nona menghela nafas. Engkoceng, janganlah kau menganggap aku terlalu pintar hingga semua-semuanya aku mesti ada jawabannya, sahutnya. Kwe E Cheng terkejut, ia mengawasi tanpa menanyakan lagi. Ia pondong nona itu. Baiklah, mari kita turun ujarnya. Tapi, sebelum mulai bertindak, ia mengawasi pula ke bawah ke air rumpah. Di tepi air, di mana ada sebuah pohon yang liu, ia melihat seorang tengah berduduk, kepala orang itu ditutup sama tudung bambu. Karena jaraknya jauh, ia tidak dapat melihat tegas. Terpaksa, ia terus berjalan turun. Terpengaruh oleh keinginannya lekas-lekas sampai, terbantu oleh jalannya di situ tak sesukar tadi, lekas juga kwe E Cheng tiba di bawah, di tepian air tumpah itu. Sekarang ia melihat orang tadi sedang duduk sambil memancing ikan. Air tumpah jatuhnya sangat keras, air pun mengalir deras luar biasa, di mana bisa ada ikan di situ? Taruh kata ada ikannya, mana sempat ikan itu mencaplok umpan pancing? Maka anehnya yang orang memancing ikan di air sedemikian itu. Pemuda itu tidak berani lancang mengganggu orang. Lebih dulu ia mengawasi saja. Ia mendapatkan si tukang pancing berumur 37 atau 38 tahun, kulit mukanya hitam seperti pantat kuali, mukanya berewokan, bulunya kaku seperti kawat. Kedua mata orang terus dipakai mengawasi tajam ke arah air. Setelah mengawasi sekian lama, ia turunkan Oe Ye Yong, supaya si nona dapat duduk menyender di pohon, untuk beristirahat, ia sendiri pergi ke tepian, untuk melihat dikobakan air tumpah itu ada ikan apa. Orang itu tetap diam saja, mereka tidak ditegur sama sekali. Sekian lama Kue Ye Yong mengawasi, tiba-tiba ia melihat berkelebatnya sinar kuning di dalam air itu. Si tukang pancing nampak girang, sebab mendadak jorannya melengkung tertarik ke arah air. Karena ada satu makhluk yang memakan umpan pancing itu makhluk yang seluruhnya berwarna kuning emas. Saking heran, si anak muda berseru sendirinya, eh, binatang apakah itu? Berbareng sama seruannya si anak muda itu, seekor binatang yang serupa itu melesat pula menyambar pancing, maka si tukang pancing menjadi girang sekali, dengan erat-erat ia mempertahankan jorannya, yang sebaliknya jadi makin melengkung. Rupanya kuat sekali merontanya si ikan aneh itu, sebentar kemudian, patahlah joran itu, kedua ikannya berloncat ke air, terus berenang pergi, lenyap di kolong batu. Meski air sangat deras, ikan itu tak hanyu terbawa air. Si tukang pancing lantas memutar tubuhnya, dia mengawasi Kue Ye Cheng dengan mat mendelik dan muka merah, tandanya ia murka sekali. Hai, bangsa cilik busuk dia mendamprat. Setengah hari dan setengah mati aku menantikan di sini, sekejap saja kau membuat kaget dan kabur binatang yang aku lagi pancing itu terus ia mengangkat tangannya yang besar, seperti dia hendak menyerang, hanya entah kenapa, dia menahannya, hingga tangannya itu mengasih dengar suara meretek. Kue Ye Cheng tahu ia telah mengganggu orang itu, ia tidak menjadi gusar. Maaf, paman, katanya merendah. Sebenarnya bukan maksudku mengganggu padamu. Sebenarnya ikan apakah itu? Orang itu masih tetap gusar. Buka matamu, katanya sengit. Apakah itu ikan? Itulah Kue Ye Cheng tertawa. Ia tetap tidak gusar. Mohon tanya paman, apa itu Kue Ye Cheng? Ia tanya. Ia tidak mengerti makhluk itu dinamai Kue Ye Cheng. Kim Wawa ialah Kim Wawa orang itu berteriak semakin gusar. Eh, Bang Satbau, perlu apa kau banyak bacot. Tetap Kue Ye Cheng mengendalikan diri. Ia membutuhkan petunjuk untuk mencari Toan Hong Jaya. Maaf, paman, katanya, sembari ia memberi hormat pula. Tapi Kue Ye Ye Young tak dapat bersabar seperti engkocengnya itu. Kim Wawa ialah ikan Wawa yang berwarna kuning emas. Ia campur bicara. Apakah yang aneh pada ikan itu? Di rumahku, aku memeliharanya beberapa pasang. Tukang pancing itu heran mendengar si Nona mengetahui tentang ikan itu. Tetapi hanya sebentar ia tercengang. Segera ia mengasih dengar suaranya yang tak sedap. Hektometer, kau ngepulia. Kau memeliharanya beberapa pasang. Aku tanya padamu, apakah perlunya Kim Wawa itu? Apa perlunya sahut si Nona sabar? Aku melihatnya ikan itu bagus, dia dapat bersuara Ye A Ye A Ye A. Seperti anak kecil, maka aku lantas memeliharanya, untuk dibuat main. Mendengar keterangan orang, tak salah, pengail itu mulai menjadi sabaran sedikit. Eh, anak, katanya kemudian, Kalau benar kau memelihara ikan itu, kau harus mengganti aku satu pasang. Perlu apa aku mesti mengganti padamu si Nona menanya. Orang itu menunjuk kue Ye Seng, dia menyahutinya, Aku mengail, aku dapat satu ekor, Lantas dia berteriak takarwa-karuan, hingga muncul satu seekor yang lain, hingga kejadian patahlah juranku. Kim Wawa ini sangat cerdik, selanjutnya dia tak berakal kena dikaya lagi, Maka itu kalau kau tidak disuruh mengganti, habis bagaimana? Tatuh kata kau dapat memancingnya, kau cuma dapat satu, kata lagi Oe Ye Yong. Apa mungkin kau dapat mancing sekali dua? Ditanya begitu, orang itu berdiam. Ia menggaruk-garuk kepalanya. Kalau begitu, kau menggantilah seekor katanya kemudian. Oe Ye Yong tertawa. Ia berkata, jikalau sepasang Kim Wawa dipisahkan hidup-hidup, Maka tak lebih daripada tiga hari, baik yang jantan maupun yang betina, Dua-duanya bakal mati sendirinya. Mendengar begitu, lenyaplah kesangsiannya si pengail, Dengan lantas ia menjura kepada sepasang. Muda-mudi itu. Ia berkata pula, baiklah, anggaplah aku yang tidak benar. Sekarang maukah kau membagi aku satu pasang? Oe Ye Yong tersenyum. Lebih dulu kau mesti menerangkan padaku, Perlu apa kau dengan ikan emas itu? Ia tanya. Orang itu berdiam, agaknya ia bersangsi. Tapi cuma sejenak, lantas ia membuka mulutnya. Baiklah, aku nanti menjelaskan kepada kamu, katanya. Paman guruku, seorang India, Beberapa hari yang lalu telah datang kemari mengunjungi guruku. Ia telah mendapat tangkap itu serasang ikan emas, Ia girang bukan main. Ia memilangi kita bahwa di negerinya itu ada semacam binatang yang berbisa sekali, Yang sangat sukar untuk disingkirkan, Kecuali dengan ini ikan, Yang menjadi binatang pelumahnya. Dia menyerahkan ikan itu kepadaku, Untuk aku merawatnya beberapa hari, Nanti setelah ia selesai berbicara sama guruku, Di waktu ia berangkat pulang, Hendak ia membawanya sekalian, Untuk dipelihara di sana, Siapa tahu? Siapa tahu kau telah berlaku tidak hati-hati Dan kau membuatnya terlepas OEY yang mendahului. Pengail itu kaget, Eh, mengapa kau tahu? Tanyanya heran. Tidakkah gampang menduga itu? Berkata si Nona tersenyum. Ikan itu memangnya sukar dipeliharanya. Aku sendiri mulanya memelihara lima pasang Dan kemudian kabur dua pasang. Matanya si tukang pancing bersinar. Agaknya ia sangat tergiur. Nona yang baik, Kau bagilah aku sepasang, Ia minta. Kamu masih mempunyai dua pasang lagi, Tidakkah itu cukup? Kalau paman gusar, Itulah hebat untukku. Untuk membagi kau satu pasang, Itulah urusan kecil sekali, Berkata si Nona, Tetap manis. Hanya aku hendak menanya kau, Kenapa kau mula-mulanya galak sekali? Orang itu jengah, Dia bingung. Ia mau tertawa tetapi pun gagal. Ah, Nona yang baik, Akhirnya ia kata, Kau ini tinggal di mana? Apakah tidak jauh dari sini? Kalau dikata dekat, Tidak dekat. Sahutnya, Kalau dikata jauh, Ya tidak jauh, Tetapi kalau beberapa ribu lih, Ya ada. Tukang pancing itu kaget, Lantas kumisnya bangun berdiri. Hai, Budak cilik gak membentak? Kiranya kau lagi permainkan tuanmu, Dia sudah lantas mengangkat kepalanya yang besar, Hendak ditimpahkan kepala orang, Akan tetapi, Kapan dia melihat seorang Nona cilik, Dan nampaknya lemah, Dia batal sendirinya. Kue ceng sendiri sudah lantas bersiap, Untuk menjamret tangan orang itu. Oe Ye Yong tertawa. Sama sekali ia tidak takuti ancaman itu. Kenapa terburu nafsu katanya? Aku telah memikirkan jalannya. Eh, Engko ceng, Coba kau tolong panggil si Raja Wali Putih. Anak muda itu tidak dapat menerkah hati kawannya akan, Tetapi ia menuruti. Kapan si panggil mendengar suara orang, Ia terkejut. Suara itu nyaring mendengung, Berkumandang di lembah-lembah. Maka sekarang ia kata di dalam hatinya, Baiklah tadi aku tidak lantas bertempur dengannya, Kalau tidak, Aku bisa celaka. Tak lama datanglah sepasang Raja Wali mereka. Oe Ye Yong minta Kue ceng mengambil babakan pohon, Di situ dengan jarumnya ia mencacah beberapa baris tulisan, Singkat bunyinya. Ayah, Aku menghendaki sepasang kimuawa, Maka suruhlah si Raja Wali membawanya. Dari anakmu, Yang. Melihat itu barulah Kue ceng mengerti, Maka ia menjadi girang sekali. Ia lantas menyiapkan tali, Ialah ikat pinggangnya yang ia kutungi, Lalu dengan itu ia ikat surat babakan pohon itu pada kakinya si Raja Wali yang jantan. Oe Ye Yong pun lantas berkata kepada si Raja Wali itu, Kau bawa ini ke Toho Atu, Lekas pergi dan lekas kembali. Kue ceng masih khawatir burungnya itu kurang mengerti, Ia menunjuk ke timur dan tiga kali menyebutnya, Toho Atu. Sepasang burung Raja Wali jinak itu berbunyi berbareng, Lantas keduanya terbang pergi, Setelah berputaran di tengah udara, Mereka menuju ke timur, Sebentar saja mereka lenyap di antara gumpalan mega. Si tukang pancing melonggong matanya dan terpentang mulutnya. Toho Atu, Toho Atu, Katanya kemudian, Seperti mengoceh tidak karuhan. Pernah apakah kamu dengan Oe Ye Yong Sul Osi An Seng? Baru sekarang Oe Ye Yong memperlihatkan aksinya. Iyalah ayahku. Habis kenapa sahutnya. Temberang. Oh seru orang itu heran. Oe Ye Yong tidak menggubris sikap orang itu, Ia tanya, Dalam tempo beberapa hari saja, Burung itu bakal membawa datang ikan itu kemari. Tidak terlambat, bukankah? Harap saja, Kata orang itu, Matanya mengawasi sepasang anak muda itu, Agaknya ia bersangsi. Kwe E Cheng memberi hormat. Aku belum menanyakan nama si dan nama yang besar dari paman, Katanya. Orang itu tidak menyahuti, Sebaliknya ia menanya, Perlu apa kau datang kemari? Siapakah yang menyuruhnya? Kwe E Cheng terus membawa sikapnya yang menghormat. Aku yang muda ada mempunyai urusan untuk mana aku memohon bertemu sama Tuan Hongnya, Ia memberitahukan. Ia sebenarnya mau memberi keterangan seperti petunjuknya engkau, Akan menyebutkan nama gurunya, Ang Chit Kong, Tetapi ia tidak biasa mendusta, Mendadak ia merasa tak dapat ia mengatakan itu. Guruku tidak dapat menemui orang-orang itu kata dengan keras. Mau apa kau mencari guruku itu? Untuk sejenak We E Cheng terbenam dalam kesangsian. Ia sebenarnya mau terus bicara secara sebenarnya, Tapi mendadak ia ingat keselamatannya O E Ye Yong. Tidakkah ia nanti menggagalkan si Nona? Bukankah tak apa ia mendusta kali ini? Selagi ia bersangsi, Si pengail telah mendapat lihat kesangsiannya itu dan melihat tegas si Nona, Yang lagi sakit. Kau mencari guruku untuk minta diobati, Bukankah dia menanya? Desenggapi begitu, Pemuda itu tak dapat mendusta lagi. Ia mengangguk. Benar, sahutnya, Sedang hatinya menyesal tak dapat mendusta. Untuk menemui guruku, Jangan harap kata tukang pancing itu bengis. Biar aku ditegur guru dan pamanku, Aku tak menghendaki lagi ikanmu itu. Lekas pergi. Kata-kata itu ketus dan pasti, Bagaikan pantek paku, Kwe E Cheng menjadi berdiri menjublak, Untuk sesaat itu, Ia merasakan tubuhnya dingin seluruhnya. Sesaat kemudian barulah ia dapat berkata pula, Nona yang terluka ini dan membutuhkan pengobatan adalah putri yang dicintai dari Oe Ye To Chu dari Toho Atu. Ia berkata, Ia pun menjura. Sekarang ini, Nona ini pun menjadi pangcu dari Kepang. Maka itu paman, Aku minta, Dengan memandang Oe Ye To Chu dan Ang Pangcu itu, Sukalah kau menunjukkan kami jalan, Supaya kami diajak bertemu menemui Toan Hong Jaya. Mendengar disebutkannya Ang Pangcu, Romansi tukang pancing sedikit berubah, Akan tetapi ia menjeleng kepala. Nona ini Pangcu dari Kepang tanyanya. Aku tidak percaya. Kwe E Cheng menuju kepada tongkat Lek Tiok Tung di tangannya Oe Ye Yong. Itulah tongkat tah kau pang dari Ang Pangcu, Ia berkata. Tentunya paman mengenali tongkat itu. Tukang pancing itu mengangguk. Pernah apakah kamu dengan Kiu Chi Ye Sin Ke? Ia tanya pula. Iyalah guru kami. Oh, Si tukang pancing bersuara perlahan. Jadinya kamu datang kemari mencari guruku ini karena disuruh gurumu, Bukan? Lagi-lagi Kwe E Cheng dibikin ragu-ragu. Ia ingat baik-baik ajarannya Eng Kou untuk mendusa tetapi itu bertentangan dengan kejujurannya. Benar Oe Ye Yong segera mendahului menjawab. Orang itu bertunduk, terang ia ragu-ragu. Terdengar ia berkata dengan perlahan, Bagaimana sekarang? Kiu Chi Ye Sin Ke dengan guruku itu bersahabat luar biasa erat. Oe Ye Yong enak jerdik mengerti kesulitan orang itu, Ia lantas berkata, Guru kami menitahkan kami mencari Toan Hong-nya, Disamping untuk minta dia menolong mengobati aku juga karena ada urusan penting yang mesti disampaikan. Mendadak orang itu mengangkat kepalanya. Kembali terlihat ia menjadi bengis. Benar Kiu Chi Ye Sin Ke yang menitahkan kamu menemui Toan Hong-nya ia tanya keras. Ya, menyahut Oe Ye Yong. Orang itu menegaskan pula, Benar Toan Hong-nya, Bukannya orang lain? Nama Toan Hong-nya itu ditekan keras, Mendengar itu, Oe Ye Yong menduga pasti ada sebabnya sesuatu, Tetapi karena sudah terlanjur, Ia tidak dapat lain jalan. Ya, ia menyahut pasti, Mengangguk. Pengail itu maju dua tindak. Tiba-tiba ia berseru, Toan Hong-nya sudah mati. Oe Ye Yong dan Kue Ye Cheng kaget bukan kepalang. Mati tanya mereka berbareng. Ketika Toan Hong-nya mati, Kiu Chi Sin Ke ada di sampingnya berkata si tukang pancing itu, Suaranya tetap keras. Maka itu keberapa bagaimana dia boleh menitahkan Kalin pergi mencari lagi kepada Toan Hong-nya? Hayo bilang, Siapakah yang menitahkan kamu? Dengan datang kemari, Kamu membawa akal busuk apa? Lekas bilang. Segara ia maju setindak lagi, Tangan kirinya dikipaskan sebagai ancaman, Tangannya menyambar ke pundaknya si nona. Kue Ye Cheng memang selalu bersiap, Maka itu, Melihat sikap garang dari orang itu, Ia menghadang pula di depan Oe Ye Yong, Kedua tangannya bersikap dengan jurusnya melihat naga di sawah. Menampak ini, Orang itu heran. Itu tandanya si anak muda tak mau menyerang kepadanya. Meski begitu, Ia melanjutkan disambarannya. Karena ini mendadak ia merasakan benturan pada tangannya itu, Yang bergemetar, Terus ia merasakan dadanya panas, Sedang tangannya itu mental balik. Dengan lantas ia lompat mundur, Ia khawatir nanti diteruskan diserang anak muda itu. Selagi berlompat ia ingat pembicaraan Ang Chit Kong bersama gurunya tentang ilmu silat. Ia ingat, Anak muda ini bersilat dengan Heng Leong Sipet Chiang. Teranglah mereka ini muridnya Ang Pang Chu, Tidak boleh aku berbuat salah terhadap mereka, Begitu ia lantas mendadat pikiran. Ia lantas mengawasi Kue Ye Cheng, Siapa terus menunjuk sikap menghormat meski terang barusan ia menang unggul, Tidak ada romannya yang puas atau temberang. Tapi ia masih berkata, Jie Wee benar ada murid-muridnya Kiu Chiu Ye Sin Ke. Tetapi Jie Wee datang kemari bukan atas titah gurumu itu, Benar bukan? Kue Ye Cheng tak tahu maksud orang tetapi rahasia hatinya telah dapat diterka, Dengan terpaksa ia mengangguk. Tukang pancing itu tidak lagi bersikap bengis seperti semula. Walaupun Kiu Chiu Ye Sin Ke sendiri yang terluka dan datang kemari, Masih Xiao Ko tidak dapat mengantarkan dia naik ke gunung untuk bertemu sama guruku, Maka itu haraplah Jie Wee memaafkannya, katanya. Sekarang ia menyebut diri dengan Xiao Ko artinya yang muda. Apakah benar meskipun guruku sendiri yang datang, Masih tidak dapat Oe Ye Yong menegsakan. Tidak dapat menyahuk orang itu, kepalanya digoyang. Biarnya dipukul sampai mati, tidak dapat. Oe Ye Yang mencurigai orang ini. Bukankah Da menyebut Toan Hongya gurunya dan dia juga memilang Toan Hongya sudah mati. Kenapa ia menyebutnya waktu Toan Hongya mati Kiu Chiu Ye Sin Ke berada di sampingnya? Tidakkah itu aneh? Tidak bisa lain, gurunya mesti ada di atas gunung ia lantas mengambil keputusan. Tidak peduli dia Toan Hongya atau bukan, kita mesti menemuinya. Maka ia mengangkat kepalanya, mendongak ke atas gunung, Yang puncaknya seperti masuk ke dalam awan. Itulah puncak lebih tinggi beberapa kali lipat daripada puncak Tiong Chi Ye Hang dari Tia Chi Yang San. Benar-benar puncak itu sulit untuk dinaiki. Kemudian ia mengawasi air tumpah. Ia memikirkan jalan untuk dapat mendaki gunung itu. Pengah ia mengawasi itu, ia melihat berkelebatnya sinar kuning di dalam air. Segera ia bertindak ke tepian sambil ia mengawasi jauh. Maka terlihatlah olehnya dua ekor ikan tadi berada di bawah batu, Ekornya berada di luar goanya itu. Ia lantas menggapai Kue E Cheng. Anak muda itu mendekati. Ia pun lantas melihat ikan itu. Nanti aku turun dan menangkapnya, kata Kue E Cheng. Jangan mencegah si nona. Air deras, mana kau dapat berdiri diam di air? Janganlah berlaku tolol. Akan tetapi Kue E Cheng berpikir, kalau ia menempuh bahaya dan menangkap ikan itu, untuk diserahkan pada si pengail, mungkin hati orang ini berbah. Ia pun tidak dapat menyianyakan waktu lewat berlarut-larut, itulah membahayakan O E Ye Yong. Karena ia tahu, nona itu bakal mencegah padanya, maka diam-diam ia lompat ke air tanpa ia membuka lagi sepatu dan pakaiannya. Engko Cheng O E Ye Yong berteriak kaget. Ia lantas bangun, tetapi kedua kakinya bergoyang, serta tubuhnya terhuyung pula. Si tukang pancing kaget, ia lompat menyambar nona itu, kemudian ia lari ke arah gubuk, agaknya dia lantas mencapai sesuatu guna menolongi si anak muda. O E Ye Yong berduduk di batu, ia mengawasi ke arah Kue E Cheng, yang dapat berdiri tegak di air, gempurannya air tumpah yang dasyat tak dapat. Membikin tubuhnya itu bergeming, maka legalah hatinya. Kue E Cheng sendiri sudah lantas bertindak untuk menangkap ikan. Ia membungkuk, kedua tangannya dia anjurkan perlahan-lahan, sikapnya waspada. Nyata ia bisa bekerja sebat dan jitu juga tangkapannya. Dua-dua tangannya bisa mencekal ekornya ikan emas itu, hanya ketika ia mengangkatnya, ia tidak berani mencekal keras-keras, ia khawatir ikan itu mati. Kesempatan ini digunai kedua ekor ikan itu yang badannya licin, waktu keduanya berontak, mereka dapat lolos dan melentik pula ke air, di mana mereka selalu pula masuk ke kolong batu. O E Ye Yong menjerit saking menyesalnya karena sayang ikan itu lolos. Justru itu di belakangnya pun ada orang yang berseru. Ketika ia berpaling, ia melihat si tukang pancing lagi berdiri bengong di belakangnya, pundaknya memanggul sebuah perahu kecil dan tangannya mencekal sepasang pengayuh. Rupanya dia hendak menolong orang kecebur. Kue E Cheng tidak lantas berlalu dari air tumpah. Ia tetap berdiri tegar. Ia membungkuk pula. Kedua tangannya diulur ke kolong batu, ke gua tempat ikan tadi laris minyai. Tapi ia tidak mau menangkap ikan, yang tidak terlihat, hanya ia memegang batu, untuk diangkat. Ia girang ketika ia merasa batu itu bergerak sedikit. Maka sekarang ia menyiapkan tenaganya, untuk jurusnya agak terbang ke langit. Dengan mendadak ia mengangkat batu itu, terus dilemparkan ke sampingnya, di lain pihak, kedua tangannya menyambar ke air. Maka sejenak itu juga, kedua tangannya telah mencekal masing-masing seekor kim wawa. Batu besar itu terbanting ke air di samping, berisik suaranya, air munkrat dan mengalir tambah keras. Kue E Cheng sendiri tidak terhuyung tubuhnya ketika ia mengangkat dan melemparkan batu itu. Si tukang pancing heran dan kagum, tetapi sekarang ia memikir daya untuk menolong Kue E Cheng naik ke darat. Pemuda itu berada di tempat sekira dua tombak. Dengan kedua tangan memegang ikan, sulit untuk dia menggunai lagi tangannya itu, atau ikan itu bakal terlepas pula. Akhirnya ia menyodorkan pengayuhnya, ia ingin anak muda itu mencekalnya, tanpa ia ingat tangan orang lagi memegang ikan. Tapi Kue E Cheng tidak berkhawatir, setelah melihat ketepian, ia menjejak dengan kaki kanannya, dengan begitu dia dapat berlompat ke pinggir, di sini ia menaruh kaki kirinya, untuk menjejak pula, maka di lain saat, ia sudah berada di atas di antara si Nona dan si tukang pancing. Oh E Ye Yong kaget, girang dan kagum. Sungguh ia tidak menyangka demikian pesat sudah kemajuannya pemudanya ini. Tentu sekali sesaat itu ia tidak ingat bahwa Kue E Cheng telah mempertaruhkan jiwanya cuma untuk menolong dia. Sebenarnya anak muda itu sendiri bergidi kalau ia ingat perbuatannya yang nekat itu. Lain orang yang tercengang ialah si tukang pancing. Ia heran dan kagum. Maka sekarang taulah ia, anak muda itu lihai tenaga dalamnya dan ilmu ringan tubuh, jangan dibicarakan lagi tentang nyali yang besar. Segera setelah itu, Kue E Cheng tertawa. Kedua Kim Wawa di tangannya, sambil meronta-ronta telah mengasih dengar suaranya yang berisik, yang benar seperti gegowakannya seorang bocah. Ah, pantas dia dipanggil Kim Wawa katanya lagum. Kemudian ia mengulurkan tangannya kepada si tukang pancing, untuk menyerahkan ikan itu. Orang itu terlihat alisnya bergerak, tanda dari kegirangannya. Ia pun lekas-lekas menurunkan pengayuhnya. Ketika ia sudah mengulurkan tangannya, mendadak ia menariknya pulang. Kau lemparkanlah kembali ke air, aku tidak menghendaki itu katanya. Kenapa begitu tanya Kue E Cheng heran? Meski aku menerima ikanmu, tidak dapat aku mengantarkan kau kepada guruku, dia menyaut. Menerima budi tetapi budi itu tidak dibalas, itulah perbuatan yang akan mendatangkan tertawanya orang-orang gagah di kolong langit ini. Kue E Cheng heran hingga ia tercengang. Paman, katanya kemudian, sungguh-sungguh. Kau tidak dapat meluluskan permintaan kami, pada itu mesti ada sebabnya, baiklah kami tidak hendak memaksakannya. Tapi kedua ekor ikan ini tidak berarti, inilah bukan budi, maka itu paman ambillah ia mengulur pula tangannya, ia menyerahkan ikan itu. Kali ini si tulang pancing menyambuti, hanya romannya sangat likat. Kue E Cheng berpaling kepada Oe Ye Yong. Ia kata, yang ciet, hidup dan mati itu takdir, umur manusia tak dapat dipastikan, maka kalau benar-benar kau tidak dapat disembuhkan, di dunia baka itu ada jalannya. Maka di sana pastilah akan ada engkocengmu yang akan tetap menemanimu. Mari kita pergi. Mendengar suaranya anak muda itu, merah matanya Oe Ye Yong. Tapi ia sudah memikir sesuatu. Ia tidak lantas menyauti si anak muda. Paman, ia berkata kepada tukang pancing itu, kau tetap tidak dapat memberi petunjuk pada kami, tidak apalah, hanya ada satu hal yang aku tidak mengerti. Jikalau kau tidak menjelaskannya itu, matipun aku tidak meram. Apa itu menanya si tukang pancing heran? Kau lihat puncak itu licin bagaikan kaca, berkata si nona. Bukankah tidak ada jalan untuk mendakinya? Maka umpama kata bersedia akan mengantarkan kami, apa salahnya? Orang itu berpikir, telah pasti aku tidak dapat mengantarkan dia, maka apa halangannya? Kalau aku memberikan keteranganku kepadanya, maka ia mena jawab, kalau dikata sukar, memangnya sukar, tetapi kalau dibilang gampang, benar-benar gampang sekali. Di sebelah sana, di ujung gunung itu, air tumpah tak sekeras di sini. Maka jikalau aku duduk di atas perau besiku dan aku mendayung, aku dapat maju dengan melawan air. Kalau satu orang diantarkan satu kali, maka dua kali saja lantas dua orang dapat tiba di atas. Oh, kiranya begitu berkata si nona. Nah, izinkan kami pergi. Nona ini lantas berbangkit, untuk memegangi tubuh Kue E. Cheng, siap untuk berlalu. Kue E. Cheng memberi hormat pada orang itu tanpa membilang apa-apa. Tukang pancing itu mengawasi orang, kemudian ia lari ke gubuknya, sebab ia khawatir ikannya nanti terlepas pula. Begitu orang masuk ke dalam, Oh E. Yeong lantas berkata, lekas ambil perau dan pengayuhnya itu. Mari kita pergi ke atas. Kue E. Cheng terkejut, ia melengat. Ini, ini kurang bagus, katanya ragu-ragu. Baiklah seru si nona. Kau mau jadi kuncu, nah. Jadilah kuncu. Kue E. Cheng bingung, mana lebih penting, menolong Yong Jiye atau jadi kuncu demikian otaknya bekerja sulit. Justru itu, Oh E. Yeong dengan susah payah, sudah bertindak pergi. Cuma sedetik saja, ia lantas mengambil keputusannya. Ia lari ke perau, ia angkat itu, ia melemparkannya ke air, ke atasan air tumpah itu, kemudian ia pergi menyambar kedua pengayuhnya. Tindakannya yang terakhir adalah menolong Oh E. Yeong untuk lari ke atas, hingga dilain saat mereka sudah berada di atas di mana mereka tampak perau tadi. Ser demikian suara terdengar, suara dari senjata rahasia. Deng namendak, Kue E. Cheng membebaskan diri dari senjata rahasia itu, yang jatuh ke dalam perau mana tepat datang ke dekatnya. Maka bersama-sama Oh E. Yeong, ia lompat naik ke perau itu, untuk segera dikuyah mudik. Si tukang pancing terdengar caciannya tapi tak nyata apa katanya. Kue E. Cheng lantas mengayuh. Mulanya dengan tangan kiri, sebab ia masih memegangi Oh E. Yeong. Ketika perau itu maju, ia melepaskan si nona, ia mengayuh dengan tangan kanannya itu. Demikian selanjutnya, setiap mengayuh, peraunya maju beberapa kaki. Budak busuk. Perempuan hina demikian seng angin membawa dempartan si tukang pancing, mendengar mana, Oh E. Yeong tertawa, lihat, dia masih menganggapnya kau orang baik. Akulah yang dia caci katanya. Kue E. Cheng lagi mengayuh, matanya mengawasi ke depan, ia tidak mendengar guraunya si nona. Ia mesri memakai tenaga dan pikirannya. Perau itu besar kepalanya dan enteng buntutnya, dia maju melawan air, yang boleh dibilang deras juga. Beberapa kali ia hampir terpukul mundur. Dengan menggunai tipu dari Sin Leong Pabue atau naga sakti menggoyang ekor dengan cepat, ia dapat menguasai kedua pengayuhnya itu, kedua tangannya bergerak dengan cepat dan kuat dan rapi. Senang Oh E. Yeong melihatnya, dengan gembira ia kata, meski si tukang pancing tadi yang mengayuh, tidak nanti dia dapat mengayuh selekas ini. Perau itu maju terus, setelah lewat sekian lama, air menikung, habis itu maka terlihatlah permukaan air yang airnya tenang, di kedua tepinya ada tumbuh pohon yang liu. Itulah kali kecil yang lebarnya setombak lebih. Di situ pun ada banyak pohon toh. Kalau itu waktu musim semi, pastilah indah pemandangan. Alamnya. Sebagai gantinya bunga toh, di tepian ada banyak bunga putih yang kecil-kecil, yang baunya harum. Dua-dua muda-mudi ini heran dan kagum. Tidak dinyana, di atas gunung ini ada tempat sepermai itu. Iseng-Iseng Kue-E Cheng mengayuh dalam, hampir ia membuatnya pengayuhnya terlepas. Di luar dugaannya, kali itu dalam tak terjajakan oleh pengayuhnya itu. Di bawah pun air menggolak. Sekarang kenderaan air dapat dikayuh maju perlahan-lahan, keduanya dapat menikmati pemandangan alam yang indah, makin jauh namkannya makin menarik hati. Jikalau lukaku ini sukar diobati, kata Oe Ye Yong menghela nafas. Biarlah aku terkubur di sini, tak usah aku turun lagi. Kue-E Cheng berduka, hendak ia menghiburi sinona itu atau ia melihatnya di sebelah depan mereka ada sebuah terowongan, dari mana ada terhembus bau harum yang keras sekali. Perahunya telah lantas masuk ke dalam gua itu yang airnya mengalir sedikit keras. Segera kuping mereka mendengar suara apa-apa. Suara apakah itu si pemuda tanya. Entahlah, sahut si nona menjeleng kepala. Terowongan itu tidak panjang, sebentar kemudian mereka telah keluar di ujung yang lain. Segala apa menjadi terang seperti tadi. Bahkan sekarang mereka bersorak. Di depan mereka terlihat air mancur yang besar sekali, tingginya setombak lebih dan airnya meluncur tinggi bagaikan tiang menjulang ke udara. Itulah yang mengasih dengar suara tadi. Sampai di situ, habislah kali di atas gunung itu dan sumbernya kali ialah air mancur ini. Kwe E Cheng membantu O E Ye Yong naik ke darat, kemudian ia menarik perahunya ke batu, setelah mana bersama sinona ia memandangi air mancur itu. Di antara sinarnya matahari, air itu mengasih lihat biang lala yang intat. Tak tahu mereka bagaimana harus memuji keindahan itu, mereka duduk diam sambil berpegangan tangan. Mereka masih kesengsem ketika mereka mendengar suara nyanyian yang seperti keluar dari arah belakang biang lala itu. Kota dan kalinya rusak semua. Mana si pencinta negara? Memikirkan kemakmuran dan keruntuhan, itulah penderitaan. Dinasti Tonggangun, itu artinya dinasti Suyaroboh. Jadi miriplah dengan naga yang berubah-ubah. Cepat, langit dan bumi salah. Lambat, langit dan bumi salah. Lantas juga terlihat si penyanyi, tangan kirinya membawa sebatang kayu cemara, tangan kanannya mencekal sebuah kampak. Maka teranglah, dia seorang tukang kayu, ya seorang tukang mencari kayu bakar. Setelah melihat pakaian orang itu, Oeyeyong ingat tulisannya engkau, Iyalah, kalau orang bicara dengannya dengan minta diobati, orang bakal terbikin celaka lebih dulu oleh si tukang pancing, si tukang kayu, si petani dan si pelajar. Tadi mereka bertemu sama tukang pancing. Dan ini, bukankah ini dia si tukang kayu? Apakah mereka bakal bertemu sama petani dan si pelajar? Siapa empat orang ini? Murid atau pelayankah dari Toon Hong ya? Ia menjadi masgul. Untuk melewati si tukang pancing demikian sukar, maka entah ini tukang kayu. Bukankah nyanyian dia ini bukan nyanyian sembarang? Entah bagaimana lagi dengan si petani dan si pelajar? Kembali terdengar orang itu bernyanyi. Dari atas jembatan, memandang jauh, hawa dari kerajaan, telah runtuh. Di atas panggung tak terlihat kepala perang. Semenjak dulu, hanya seputaran, semua musnah. Pahala, tidak kekal. Nama juga tidak kekal. Perlahan jalannya si tukang kayu itu, lalu ia mengawasi si muda-mudi, acuh-ta'acuh lantas ia bekerja, mengampak kayu di pinggiran gunung. Oe Ye Yong melihat tubuh orang yang kekar dan roman gagah, gerak-geriknya seorang panglima perang, maka coba dia itu bukan dandan sebagai tukang kayu dan lagi berada di hutan ini, dia pasti dapat menjadi seorang kepala perang. Ia lantas ingat keterangan gurunya bahwa Lem Te E, si kaisar dari selatan, ialah Toan Hongya, telah menjadi kaisai di Thaili, In Lam, maka apa mungkin tukang kayu ini asalnya ialah panglima perangnya. Nyanyian orang, pula suaranya, semuanya luar biasa. Lagi sekali tukang kayu itu bernyanyi. Puncak gunung bagaikan bertumpuk, gelombang seperti berangkar amurka, di jalanan kota Tongkuan sana. Memandang ke barat, hati ragu-ragu. Melihat istana, semua runtuh menjadi tanah. Bangun, rakyat bersengsara. Musnah, rakyat bersengsara. Mendengar kata-kata yang terakhir itu, Oe Ye Yong ingat ayahnya sering mengatakan, apa itu segala kaisar dan panglima perang? Semua itu makhluk jahat tukang membuat rakyat celaka. Merubah kerajaan, menukar si, semua itu menyusahkan rakyat saja maka tanpa merasa, gadis itu memuji, nyanyian yang bagus. Tukang kayu itu berpaling, ia menancapkan kampaknya di pinggangnya. Bagus, apanya yang bagus dia menanya. Oe Ye Yong hendak menyahuti ketika mendadak ia ingat, dia gemar bernyanyi, kenapa aku tidak mau membalas dia dengan nyanyian juga. Maka ia bersenyum, lalu ia bernyanyi dengan suara perlahan. Gunung-gunung hijau saling menanti, mega-mega putih saling mencintai. Tak bermimpikan jubah sulam dan sabuk emas, cukup dengan sebuah gubuk. Dengan bunga hutannya mekar. Siapakah yang memusingi? Siapa bangun, siapa roboh, siapa berhasil, siapa gagal? Cukup dengan gubuk dan satu sendok. Melarat, semangat tak berubah. Berhasil, cita-cita tak berubah. Nona ini lantas menyangka pasti si tukang kayu ialah panglimanya Lem T.E., panglima yang sekarang lagi hidup bersembunyi, yang dulunya pasti berkuasa. Besar atas bala tentara, maka itu ia memperdengarkan nyanyiannya itu, untuk menimpali nyanyian orang. Dugaannya memang tepat karena si tukang kayu menjadi girang, sambil menunjuk ke samping gunung, dia kata, naiklah. Di samping gunung itu ada sebuah batu yang besar mirip dengan langan tangan, ketika K.E. Cheng dan O.E. Yong memandang ke atas, mereka hanya melihat tawan dan bangkonya rotan. Meski begitu, si anak muda lari menghampirkan rotan itu, untuk disambar, untuk dipakai melapai naik. K.E. Cheng cuma mengerti separuh dari semua nyanyian itu, di sebelah itu, yang ia paling khawatirkan ialah si tukang kayu nanti mengubah pikirannya, maka ia tidak mau membuang tempo lagi. Dengan kedua tangannya bekerja cepat, dengan lekas ia telah naik belasan tombak tingginya. Di situ, ia masih dengar nyanyian si tukang kayu. Koma dulu hari itu orang berebutan, sekarang bagaimana? Menang, semua menjadi tanah. Kalah, semua menjadi tanah. O.E. Yong di punggungnya si anak muda tertawa. Engko Cheng, katanya, kalau menurut dia itu, kita. Tak usah datang kemari untuk minta diobati. K.E. Cheng heran hingga ia melengak, apa dia tanya. Semua orang toh bakal mati, bukan kata si nona tertawa. Orang sembuh, dia berubah menjadi tanah. Orang tak sembuh, dia berubah menjadi tanah juga. Fuisi anak muda mengasih dengar suaranya. Sudah, jangan dengari ocehwanya. O.E. Yong itu benar lucu, ia tidak menghiraukan si anak muda, dia bernyanyai perlahan. Hidup, kau menggendong aku. Mati kau menggendong aku juga. K.E. Cheng berdiam, ia kewalahan. Ia lebih memerlukan menggunai terus kedua tangannya, untuk naik ke atas, sampai mereka memasuki awan atau kabut. Ketika itu musim panas tetapi hawa dingin. Di hadapan kita ini terdapat segala pemandangan alam yang indah dan luar biasa, kata si nona kagum. Umpama kata aku tidak bakal dapat disembuhkan, taklah kecewa perjalanan kita ini. Yang jie, ah, berkata si anak muda, mas Gul, jangan menyebut-nyebut tentang mati atau hidup, bisakah? Si nona tertawa, dengan perlahan ia meniup pundak orang. Eh, jangan main-main kata K.E. Cheng, yang merasakan pundaknya panas dan gatel. Awas, nanti tanganku terlepas, nanti kita jatuh mati berdua. Bagus berseru si nona. Nah, kali ini bukanlah aku yang menyebut-nyebut hidup atau mati. Saking kewalahan, pemuda itu cuma bisa tertawa. Lewat sekian lama, setelah melapai terus dengan tetap rajinya, tibalah muda-mudi ini di bongkot rotan itu, ialah puncak gunung, yang merupakan sebuah tanah datar. Hanya belum sempat K.E. Cheng menurunkan tubuhnya O.E. Young, keduanya terkejut. Akan mendadak mendengar suara berisik seperti batu besar jatuh di susuli jeritan kerbau berulang-ulang, di susul lagi sama bentakan satu orang. Heran, mengapa di atas gunung begini ada kerbau kata si anak muda, yang lantas lari ke arah dari mana suara datang. Ia tidak sempat menurunkan O.E. Young, yang berkata, bukankah ada si tukang pancing, si tukang kayu, si petani dan si pelajar? Nah, kalau ada si petani mesti ada kerbaunya. Segera mereka mendengar lagi suaranya kebau, dan sekarang mereka lantas melihat binatang itu, yang tengah mengangkat kepalanya, keletakannya luar biasa sekali, ialah tubuhnya terlentang di atas batu karang besar, keempat kakinya meronta-ronta tanpa dapat bangun, sedang batunya bergoyang-goyang. Di bawah batu itu dengan memasang kuda-kuda, satu orang mengangkat terbuka kedua tangannya, dipakai menampah batu itu berikut kerbaunya. Yang lebih hebat, orang itu berdiri di tempat di mana tidak ada tempat mundur lagi. Kalau tangan orang itu tak kuat menahan, kerbau dan batu itu mesti jatuh, atau orang itu ketimpa atau jatuh bersama kerbau itu, atau sedikitnya orang itu bakal patah tangan atau kakinya. Rupanya kerbau itu lagi makan rumput, dia terpeleset dan jatuh di batu itu, lalu orang itu mencoba menolongi dengan kesudahannya mereka sama-sama terancam bahaya. Melihat keadaan manusia dan kerbau itu, Oe Ye Yong tertawa. Katanya, tadi orang baru menyanyikan lagu Sanpoyang, sekarang ini lagu Sanpoyang. Lagu yang dinyanyikan si tukang kayu tadi ialah lagu Sanpoyang atau kambing di atas lereng, dan si nona menyebutnya Sanpogu, ia menukar kambing dengan kebau, gu. Di atas puncak itu ada sawah lebar belasan bau yang tengah ditanami. Di pinggir sawah ada sebuah pacul. Orang yang menahan batu berikut kerbau itu bertubuh telanjang dan kakinya melesak di lumpur sebatas dengkul. Sembari mengawasi, Oe Ye Yong pikir kerbau itu beratnya di atas 200 kati dan berat batunya tak berjauhan, maka itu bisalah dimengerti kuatnya orang itu, yang ia duga mestilah si petani yang dimaksudkan dalam suratnya engkau. Kwe E Cheng sudah lantas mengasih turun si nona, ia terus lari hendak membantui orang itu. Tahan, jangan kesusu si nona mencegah. Tapi si anak muda itu murah hatinya, dia terus lari, tiba di samping si petani, ia berjongkok, sambil memasang kuda-kudanya, dia mengangkat kedua tangannya guna membantu menahan batu seraya. Dia berkata pada orang itu, aku nanti menahan batu ini, kau tolong singkirkan dulu kerbau itu. Orang itu menurut, akan tetapi ia melepaskan dulu sebelah tangannya, yang kanan, tangan kirinya menahan terus, rupanya ia khawatir si pemuda tak kuat. Tapi anak muda itu bukan cuma menahan, ia mengangkat batu itu hingga terangkat sedikit, hingga tangan si petani terlepas dari batu. Kapan ia melihat orang cukup kuat, ia lantas molos keluar, untuk lompat naik ke sebelah atas, dari mana barulah ia mau menarik kerbau itu, hanya lebih dulu daripada itu, ia mengawasi si anak muda yang datangnya tiba-tiba sekali. Segera ia menjadi haran. Ia melihat seorang bocah umur 7 atau 18 tahun. Yang aneh, orang itu menahan batu berikut kerbau tanpa terlihat menggunai banyak tenaga. Ia menjadi heran dan bercuriga, sebab ia merasa ia sendiri sangat kuat. Ia melihat ke bawah, ia menampak O.A.Y. Yong, seorang bocah yang lain, bahkan ia mendapatkan nona itu lesu, sebagai seorang lagi sakit. Sahabat, untuk urusan apakah kau datang kemari? ia tanya, herannya bertambah. Aku mau memohon bertemu sama gurumu, Tuan, Kwe E. Cheng menyahut terus terang. Untuk urusan apakah orang itu menanya pula. Kwe E. Cheng melengat, ia belum menyahut, atau terdengarlah suaranya O.A.Y. Yong, kau singkirkan dulu kerbau itu, sebentar kau menanya perlahan-lahan, tak nanti kelambatan. Kalau dia keterlepasan tangan, apakah bukan kerbau dan manusia akan jatuh bersama? Dalam herannya, si petani berpikir, dua orang ini datang untuk suhu mengobati mereka, maksud mereka baik, hanya heran kenapa kedua suheng di sebelah bawah tidak melepaskan panah nyarinya. Kalau mereka ini datang dengan membolos, terang mereka mestinya lihai. Kalau dugaanku ini benar, baiklah aku gunai ketika selagi dia tidak dapat meloloskan diri, aku tanya dulu dia biar terang, maka ia menanya, apakah kamu datang untuk minta diobati? Kwe E. Cheng mengangguk. Ia pikir, sudah terlanjur omong sebenarnya, baiklah ia berterus terang terus. Melihat orang mengangguk, para si petani berbah. Nanti aku tanya dulu katanya. Dengan gerakan yang nampaknya enteng sekali, ia berlompat turun. Eh, Kwe E. Cheng memanggil, kau bantui aku menurunkan dulu batu besar ini. Sebentar saja aku kembali berkata si petani tertawa. Melihat kelakuan orang itu, O. E. Yeong sudah dapat lantas menerka maksudnya. Dia mau membuat Kwe E. Cheng lelah, setelah itu dengan gampang dia nanti mengusir mereka berdua. Karena menduga begini, ia menyesal yang ia lagi sakit hingga ia tidak dapat membantu engko Chengnya itu. Tentu sekali ia bingung, sebab tak tahu ia berapa lama si petani bakal pergi. Eh, Paman, mari ia memanggil. Ia bingung berbareng mendongkol pula. Petani itu berhenti, ia tertawa dan berkata, dia bertenaga besar, buat satu jam atau tiga perempat, tidak apa, kau jangan takut. Ini jawaban membuat si nona gusar. Dengan baik hati engko Cheng menolongi padamu, kau sebaliknya hendak menyiksa, pikirnya. Apakah kau kira sedikit waktu satu jam atau seperempat itu? Biaklah, kau perlu diberikan sedikit pengajaran, demikian lantas ia mendapat pikiran, maka ia kata pula pada petani itu. Paman, bukankah kau hendak menanyakan gurumu dulu? Itulah pantas. Tapi di sini ada sepucuk surat, dari guruku, Angcitkong, untuk dihanturkan kepada gurumu itu, maka tolong kau bawa sekalian. Mendengar disebutnya nama Angcitkong, petani itu mengasih dengar suara terkejut. Oh, kiranya nona muridnya Kiyu Chiyu Ye Sin Kei katanya. Terus ia menghampirkan, untuk mengambil surat yang dimaksudkan itu. Dengan ayal-ayalan Oe Ye Yong membuka kantung di punggungnya, ia beraksi mau mengeluarkan suratnya, tetapi ia terlebih dahulu mengambil baju lapisnya, sembari berbuat begitu, ia menoleh kepada Kue E. Cheng. Mendadak ia memperlihatkan Roman kaget, ia pun berteriak, Oh, oh, celaka. Tangannya itu bakal noah. Paman, kau tolongilah dia. Petani itu tercengang sebentar, lalu ia tertawa. Tidak apa-apa, katanya. Mana suratmu? Kau tolongi, kata Oe Ye Yong pula. Kau tidak tahu, sukoku itu lagi meyakinkan ilmu silat Pek Hong Chiang, kemarin ini tangannya direndam dalam air obat, belum habis latihannya itu, kalau dia menggunai tenaganya terlalu lama, tangannya itu bisa terluka. Oe Ye Yong tahu dari ayahnya tentang bagaimana Pek Hong Chiang, tangan memukul udara, harus dipelajari, maka itu, ia hendak mengakali di petani ini. Si petani tidak paham, ilmu Pek Hong Chiang itu sebagai murid lihai, ia pernah mendengarnya dari gurunya, maka itu, mendengar perkataan si Nona, ia jadi berpikir, kalau tanpa sebab aku mencelakakan murid Kiu Chi Ye Sin Kei, bukan saja suhu bakal menegur aku, hatiku sendiri pun tidak enak. Sekarang ini dia datang dengan maksud baik. Hanya aku menyangsikan si Nona kecil ini, dia omong benar atau dia lagi menggunai akal liciknya untuk menipu aku agar aku membebaskan kawannya itu. Oe Ye Yong melihat orang bersangsi, ia angkat baju lapisnya dan berkata pula, ini baju lapis John Wie Kah dari Toho Ato, yang tak mempam senjata, tolong paman mengerbongkannya di pundaknya, kalau sudah dikerebongi, biarlah batu itu diletakkan pula di pundaknya, dengan begitu, dia tidak nanti dapat pergi, dia pun tak usah terluka. Bukankah itu bagus untuk kedua belah pihak? Si petani juga pernah mendengar tentang baju lapis itu, ia hanya tetap ragu-ragu ketika ia menyambuti baju itu. Oe Ye Yong senantiasa mengawasi orang, ia melihat orang tetap bersangsi, maka ia berkata pula, guruku telah mengajari aku tidak boleh aku berdusta terhadap lain orang, maka itu mana berani aku membohongi kau, paman? Jikalau paman tidak percaya, kau cobalah bacok beberapa kali baju lapisku ini. Si petani mengawasi si nona, ia mau percaya orang jujur. Ia berpikir pula, Kiyo Chia Sin Ke itu orang tua dan terhormat. Kata-katanya ada kata-kata bagaikan emas atau kemala, guruku pun sangat menghargainya, sedang nona ini tak macamnya tukang mendusta, karena berpikir demikian, ia lantas mencabut golok penedek di pinggangnya, terus ia membacok baju lapis itu, sampai beberapa kali. Benar ia mendapat kepastian, abju itu tidak rusak. Sekarang ia baru percaya benar. Baiklah katanya kemudian, nanti aku mengerbongkannya. Petani itu tidak menyangka sama sekali, bahwa walaupun Roman Oeyeyong sangat polos dan kekanak-kanakan, otaknya sangat tajam, dibatok kepalanya banyak akalnya. Maka ia menghampirkan Kue Echeng. Ia meletakkan baju itu di lengan si anak muda, siap untuk dikerebongi, setelah mana ia memegang batu, untuk diangkat. Sembari berbuat begitu, ia kata, kau lepaskan tanganmu, kau pakai pundamu untuk menahan batu. Dengan menyender pada batu, Oeyeyong mengawasi petani itu tajam-tajam, begitu lekas ia melihat orang mengangkat batu, mendadak ia memanggil Kue Echeng, Engkoceng, Hui Leong Chaitian. Kue Echeng mendengar itu, ia mengerti maksud si nona itu. Hui Leong Chaitian itu ialah salah satu jurus dari Hang Leong Sipet Chiang yang berarti agak terbang di langit. Itu pun artinya, ia harus terbang. Maka begitu ia merasai tindihan kendor, ia menarik tangan kanannya, tangna kirinya ia loloskan di bawah tangan kanannya itu, lalu kakinya menjejak, tubuhnya melesat ke samping Oeyeyong. Bukan main sebatnya ia bergerak dengan jurus Hui Leong Chaitian itu. Kurang ajar maki si petani begitu lekas ia ketahui bahwa ia sudah kena ditipu mentah-mentah. Sebab dalam sekejap itu, ialah yang sekarang mesti berdiri dan menahan pula batu serta kerbaunya itu. Engkoceng, mari kita pergi kata Oeyeyong. Ia memperlihatkan Roman sangat puas, sembari menoleh kepada si petani, ia berkata, Paman, tenagamu sangat besar, kau dapat menahan batu itu untuk satu jam atau tiga perempat, tidak nanti terjadi bahaya apa-apa, kau jangan khawatir. Hai, budak cilik maki si petani. Secara begini kau akalisi orang tua. Kau bilang Kiu Chie Sien Kee dapat dipercaya, tapi dengan begitu kau meruntuhkan nama baiknya, kau bocah cilik. Oeyeyong tidak gusar, ia bahkan tertawa. Apakah yang runtuh ia berkata? Memang guruku itu memilangi aku bahwa aku tidak boleh berdusa akan tetapi ayahku mengatakannya memperdayakan orang bukanlah suatu perkara hebat. Karena aku suka mendengar perkataan ayahku, jadi guruku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku. Siapa ayahmu tanya si petani mendongkol sekali. Eh, bukankah aku telah memberikan kau tetika untuk menguji baju lapisku itu si nona membalikan. Ah, biar mampus, biar mampus mengutuk petani itu. Hai, kiranya kau budak setan, kau lah anak setan perempuan dari Oeyelausia. Ah, kenapa aku begini tolol? Memang kata pula Oeyeyong, tetapi tertawa. Kata-kata guruku memang berat bagaikan gunung, dia belum pernah mendusta, adalah sukar untuk mempelajari itu, sedang aku juga tidak berani mempelajarinya. Menurut aku, pelajaran ayahkulah yang cepat. Lagi-lagi si nona tertawa, lalu ia menarik tangan Kwee Cheng untuk diajak pergi. Mereka mengikuti jalanan, untuk ke depan. Kwee Cheng girang dan heran. Ia tidak mengerti kenapa Oeyeyong mengakalisi petani, hingga petanin itu sendiri yang memapah pula batu serta kerbaunya itu. Tak lama sampailah mereka di ujung jalan itu. Di depan mereka melintang sebuah jembatan bagaikan penglari batu, lebarnya kira setengah kaki, kedua ujungnya duduk di antara kedua puncak, karena ada kabut atau wawan, ujungnya yang lain tak nampak. Kalau batu itu terletak di tanah, kecil pun tak berarti, sekarang itulah sebuah jembatan, bawah itu ada jurang yang dalam, sungguh berbahaya. Dengan melihat saja ke bawah, hati sudah ngeri. Sungguh pandai sekali Toan Hongya menyembunyikan diri, kata Oeyeyong menghela nafas. Umpama ada seorang bermusuh hebat dengannya, kalau musuh itu dapat mencari sampai di sini, mungkin sakit hatinya akan berkurang separuh. Kenapa si tukang pancing mengatakan bahwa Toan Hongya sudah mati? Tanya Kue E. Cheng. Perkataannya itu membuat hatiku tidak tentram. Ya, memang mengherankan, sahut si nona. Melihat romannya, dia tidak berbohong. Dia juga mengatakan guru kita melihat sendiri kematian Toan Hongya itu. Ah, sudahlah kata Kue E. Cheng akhirnya. Sudah sampai di sini, tidak bisa lain, kita mesti jalan terus. Ya lantas berjongkok, untuk Oeyeyong menggemblok di punggungnya, setelah mana ia berjalan cepat di jembatan batu itu. Ia menggunakan ilmu ringan tubuh Tengkeng T. E. Ciong Sud. Sebenarnya jembatan batu itu tidak rata dan juga licin sekali, siapa jalan di situ, semakin perlahan, semakin banyak ketikannya untuk terpeleset dan jatuh, maka Kue E. Cheng sebaliknya berjalan seperti berlari. Hanya ketika sudah melalui kira-kira delapan tombak, Oeyeyong lantas teriak, awas, di depan itu putus. Kue E. Cheng pun telah melihat itu, ia tidak berpikir untuk mencari tahu, kenapa bisa terjadi begitu, ia hanya menjejak. Untuk mengejot tubuh, maka di lain saat ia sudah berlompat keseberang. Oeyeyong tidak menghiraukan lagi kematian, ia cuma merasa perbuatan si anak muda sangat berbahaya. Selewat dari situ, ia tertawa. Ia kata, Engkoceng, terbangmu masih tetap kalah dengan si Raja Wali. Nyatanya jalanan terputus itu, tetapi ada sambungannya pula, bukan hanya ada satu itu, sebaliknya bahkan ada tujuh rintasan, tetapi ketujuh-tujuhnya dapat dilewati Kue E. Cheng, maka di lain saat tibalah mereka di ujung jembatan yang terakhir, yang terputusnya agak lebar. Habis itu barulah tampak sebidang tanah datar. Di situ terdengar suara orang membaca kitab. Kue E. Cheng menghentikan tindakannya. Ia mengawasi bagian yang terputus itu, yang lebarnya beberapa tombak lebih. Tepat di atas tanah itu, yang ceglok, di situ ada seorang yang berdandan sebagai pelajar duduk bersila, tangannya memegang buku, mulutnya membaca. Surat bacaan tadi keluar dari mulut dia ini. Di belakangnya ada sebuah lagi jalan yang putus dan ceglok. Sukar, si anak muda mengeluh. Tidak sukar aku melompat ceglokan ini hanya di situ bercokolah si pelajar ini. Mana dapat aku melompati dia? Kalau tidak, di sini tidak ada jalan lain. Di mana aku mesti menaruh kakehku terpaksa. Ia berkata, Paman aku. Yang muda mohon bertemu dengan gurumu, maka itu, tolong Paman memimpin aku menemuinya. Pelajar itu tidak menyahut, mungkin dia tidak mendengar, sebab dia lagi asik sekali membaca kitabnya, sambil kepalanya digoyang-goyangkan. Lagi sekali Kwee Cheng mengajaknya bicara, suaranya dikeraskan, tetapi masih si pelajar dam saja. Yang Cie, bagaimana akhirnya Kwee Cheng tanya pada kawannya? Oe Ye Yong tidak lantas menjawab. Ia memperhatikan tempat di mana dipelajar duduk. Di situ mereka tidak bisa bertempur, sebab salah satu atau dua-duanya tentu akan celaka. Pula, taruh kata mereka menang, kemenangan itu tidak ada artinya. Bukankah mereka datang untuk memohon sesuatu? Mana dapat mereka mencelakakan orang? Maka atas pertanyaan Kwee Cheng itu, ia mengerutkan alisnya. Dari apa yang ia dengar, si pelajar lagi membacakan kitab Lungie, terang dan lancar suaranya. Untuk membuat dia membuka mulutnya, tidak ada lain jalan daripada membuat hatinya panas. Kemudian nona ini membuka berpikir. Maka berkatalah ia mengejek, biarpun Lungie dibaca beribu kali putar balik, kalau tak mengerti maksud guru besar Hongko tentang peribu di besar toh percuma. Pelajar itu tampak terkejut, ia mengangkat kepalanya. Apakah itu peribu di besar? Aku mohon pengajaran. Oe Ye Yong memandang pelajar itu, yang usianya 50 lebih, yang kepalanya ditutup dengan kopiah sabuk siow yaukin, tangannya memegang kipas dan jenggotnya panjang. Dia benar mirip seorang pelajar. Apakah kau tahu ada berapa banyak murid Hongko? Ia menanya, suaranya tetap dingin, tertawanya mengejek. Apakah sukarnya jawab pelajar itu dengan tertawa? Murid Hongko ada 3.000 orang dan yang paling pandai 72. Dari 72 murid itu, orangnya ada yang tua dan ada yang muda, kata si Nona. Tahukah kau, berapa yang tua dan berapa yang muda? Pelajar itu tercengang. Di dalam kitab Lungie hal itu tak dibicarakan, dan di kitab-kitab lain pun tidak dicatat. Aku mengatakan kau tidak mengerti bunyinya kitab, apakah aku salah tanya Oe Ye Yong disengaja? Tadi aku mendengar kau membaca, yang dewasa Lina 6 orang dan yang bocah 6-7 orang. Bukankah 5 kali 6 menjadi 30 orang? Bukankah 6 kali 7 menjadi 42? Jadi yang muda itu 42 orang? Bukankah kalau kedua jumlah itu dijumlah lagi semuanya jadi berjumlah 72? Hektometer. Kau belajar tetapi tanpa berpikir, hektometer, sungguh celaka. Pelajar itu tahu orang merebut alasan dengan dipaksakan, tanpa merasa, ia tertawa. Meskipun demikian, ia kagum akan kecerdikan si Nona. Nona kecil, kau sungguh pandai katanya. Aku kagum kepadamu. Kamu hendak mencari guruku, untuk urusan apakah itu? Oe Ye Yong berpikir dengan cepat, jikalau terang-terang aku memberitahukan, bahwa aku hendak minta diobati, pasti dia menggunakan segala macam care untuk menghalang-halangi. Tapi pertanyaan ini juga tidak dapat tidak dijawab. Baiklah, dia membaca kitab Lungie, baik jejajah dia dengan ujar-ujar hongkor juga, maka ia tertawa dan menyambut, Nabi itu tidak dapat aku menemuinya, maka dapat menemui kuncu juga bolehlah. Jikalau ada sahabat yang datang dari tempat yang jauh, bukankah itu menggirangkan? Pelajar itu dongak, ia tertawa lebar. Bagus, bagus katanya. Sekarang aku hendak mengajukan tiga pertanyaan padamu, jikalau kau dapat menjawabnya, akan aku membawa kau kepada guruku, jikalau ada satu saja yang kau tidak mampu menjawabnya, maka persilahkan kamu berdua pulang kembali. Ah, hebat, hebat O.I.E. Yong mengeluh. Aku tidak pernah membaca banyak kitab, jikalau pertanyaanmu sulit, sungguh aku tidak dapat menjawabnya. Tidak sukar, tidak sukar si pelajar tertawa. Di sini ada sebuah syair, yang melukiskan tentang diriku, untukmu cukup kau menjawabnya dengan mempat huruf. Kau coba saja. Baik si Nona menjawab. Jadi inilah tebak-tebakan. Teka teki itu menarik hati. Silahkan kau menyebutnya. Si pelajar mengurut kumisnya, ia membaca, enam kitab telah lama penah di dada, satu pedang sepuluh tahun digosok di tangan. Aha memuji O.I.E. Yong sambil mengulur lidah, inilah namanya Bun Bu Chau Ancai. Sungguh hebat ia memotong untuk memuji orang pandai dua-dua dalam ilmu surat, Bun, dan Silat, Bu. Si pelajar tertawa, ia melanjuti, di atas bunga heng ada satu batang melintang, karena khawatir rahasia langit nanti bocor. Janganlah membuka mulut. Satu titik bertumpuk-tumpuk besar bagaikan gantang, menutupi setengah pembaringan hingga tak nampak apa-apa. Habis nama lalu menanti menggantung kopiah untuk pulang. Tahukah cuan asal usul diriku ini? O.I.E. Yong segera berpikir. Ia lantas memegang pokok pertanyaan itu, habis nama lalu menanti menggantung kopiah untuk pulang. Tahukah cuan asal usul diriku ini? Kalau melihat romannya, dulunya ia mesti seorang menteri di dalam pemerintahan toan hongnya, demikian pikirnya. Kemudian ia menggantung kopiahnya, dia meninggalkan pemerintahan, mengundurkan diri untuk tinggal menyembunyi di gunung atau rimba. Apakah sukarnya teka teki ini? Maka ia lantas menjawab, huruf enam itu kalau di bawahnya ditambah satu-satu huruf satu ditambah lagi huruf sepuluh, itu jadinya huruf sin. Huruf heng itu kalau di atasnya ditambah satu huruf yang melintang dan dibuang huruf mulut di bawahnya, maka jadilah huruf biye. Setengah pembaringan itu kalau ditukar dengan huruf besar dengan huruf besar itu ditambah satu titik di atasnya, itulah huruf cong. Kalau huruf habis itu dibuang kopiahnya, ialah atasannya, maka jadilah dia huruf goan. Jadi semua itu bunyinya ialah sin biye cong goan. Maaf, maaf, kiranya aku berhadapan sama yang mulia sin biye cong goan. Pelajar itu terbengong. Ia mengganggapnya teka tekinya itu sulit. Atau taruh kata orang dapat menjawabnya, mesti lewat dulu sekian lama, tidak sedemikian cepat. Dua orang itu berada di jembatan tunggal itu, meski si pemuda lihai, tidak nanti ia sanggup menggendong orang berdiam lama-lama di situ, ia menyangka mereka bakal tahu diri dan mundur sendirinya. Siapa sangka, O.E.Y.Yong telah menjawabnya cepat luar biasa, seperti tanpa mikir lagi. Oleh karena ini, karena Sinona cerdas luar biasa, ia lalu memikir untuk mengajukan pertanyaan yang sukar. Ia lantas memandang ke sekitarnya. Di pinggiran gunung ia menampak sekumpulan semacam pohon palem, yang daunnya bergoyang-goyang mengikuti tiupan angin, bagaikan kebutan kipas. Sebagai seorang conggoan tamatan tertinggi dari Hanlim Academy, ia lantas mendapat pikiran. Maka ia menggoyang-goyangkan kipasnya, terus ia berkata, Aku ada mempunyai sebuah syair bagian atasnya, aku minta Nonasuka tolong menyambungi bagian bawahnya. Oeyeyong meleletkan lidahnya. Oh, inilah yang dinamakan Tuhye dan Tuhye ini tak demikian menarik hati seperti teka teki katanya. Tapi baiklah, silahkan kau menyebutkannya. Bar 62. Iteng Taisu Pelajar itu menunjuk dengan kipasnya kekumpulan pohon palem itu, ia membacakan syairnya itu, atau lian, yang dikatakan bagian atasnya, seng angin. Meniup-niup pohon palem, bagaikan seribu tangan menggoyang-goyang seng kipas. Syair itu di satu pihak menggambarkan pemandangan alam, ialah yang pohon, di lain pihak menunjukkan juga hal dirinya si pelajar, ialah kipasnya, maka Oeyeyong lantas berpikir, tidak dapat aku menjawab dia dengan hanya menunjuk serupa benda, mesti juga ada arti yang merangkap di dalamnya, ia lantas memandang ke sekitarnya, hingga ia melihat di depannya, di tanah datar, sebuah bangunan sebagai kuil atau biara, di depan mana ada sebuah pengempang teratai. Ketika itu bulan ketujuh hampir habis, daun teratai sudah kering kebih dari separuhnya. Lalu ia tertawa dan berkata, jawabanku itu untuk menyambungi sudah ada hanya aku khawatir aku berbuat salah terhadap kau, Paman, jadi tidak leluasa untuk aku mengatakannya. Tidak apa, kau sebut saja menyahut si pelajar. Jangan kau gusar, Paman. Tentu sekali tidak. Oey yang menunjuk kepada kopiah si Yaw Yaw Kin di kepala pelajar itu. Baikah katanya. Sambunganku bagian bawah dari syairmu itu ialah, di antara daun teratai separuh kering, satu memedi kaki tunggal memakai si Yaw Yaw Kin. Mendengar itu, si pelajar tertawa terbahak-bahak. Bagus, bagus ya memuji. Bukan saja jawabannya. Sangat tepat juga itu dijawabnya cepat sekali. Kwe E. Cheng mengawasi ke daun-daun teratai di pengempang itu, ia melihat ada selembar daun hampir kering yang duduknya begitu rupa hingga mirip dengan satu setan satu kaki yang memakai kopiah si Yaw Yaw Kin itu. Maka ia juga tertawa. Hus, hus, jangan tertawa kata si Nona pada kawannya. Tungkulan kau tertawa, kakimu bisa terpeleset, nanti kita berdualah yang bakal menjadi si setan-setan yang tidak memakai kopiah si Yaw Yaw Kin itu. Si pelajar sendiri sementara itu tengah berpikir. Dia tidak dapat dirobohkan dengan Tuhye yang umum saja, dia mesti menyaksikan yang sangat sukar, lalu ia ingat halnya di masa bersekolah, gurunya pernah memberikan ia Tuhye yang sudah puluhan tahun belum pernah ada lain orang yang dapat menimpalinya. Ia hendak mencoba ini. Ia kata, sekarang aku mempunyai satu lian lagi, aku minta Nona kecil menimpalinya. Inilah Kim Se-Pai-Pae, delapan raja besar semua serupa kepalanya. Mendengar itu tanpa merasa Oe Ye Yong tercengang. Kim Se-Pai-Pae itu, ialah alat-alat tetabuhan semacam gitar, memang semua empat-empat hurufnya berkepala dengan huruf-huruf Hong sama dengan raja di atasnya. Inilah benar-benar syair atau lian yang sulit untuk ditempeli, Tuhye. Si pelajar mengawasi orang, senang hatinya menampak si Nona menghadapi kesulitan. Ia lantas berkata, lian bagian atas ini memangnya sukar, aku sendiri tidak dapat menimpalinya dengan pasti, hanya karena kita sudah omong terlebih dahulu, umpama kata Nona tidak dapat menempalinya, seperti janji kita, silahkan kamu kembali saja. Justru orang mengusir justru Oe Ye Yong mendapat pikiran. Ia tertawa. Untuk menimpali itu, tidaklah sukar katanya. Hanya aku merasa kurang enak di hati menyebutkan itu. Tadi saja aku telah berbuat salah terhadap paman, sedang sekarang aku bakal menyinggung berbareng kamu berempat si tukang pancing, si tukang kayu, si petani dan pelajar. Pelajar ini tidak mempercayai orang. Untuk menimpali saja sudah sukar sekali, apapula dengan sekaligus mengenai empat orang, pikirnya. Benarkah itu? Lalu ia membilang, asal kau dapat menimpali dengan tepat, bergurau sedikit tidak apa. Sinona tertawa. Kalau paman bilang begitu, baiklah, lebih dulu aku minta maaf katanya. Sambungannya lian paman itu ialah, Ciebieye Bongliang, ialah empat setan cilik dengan masing-masing ususnya. Ciebieye Bongliang itu ialah setan hutan, setan gunung, setan tukang makan batok kepala orang dan peri, semua empat huruf berpokok dengan huruf kuye. Sama dengan setan. Mendengar itu, si pelajar terperanjat, lekas-lekas ia berbangkit untuk menjurah dalam seraya tangannya dikibaskan. Aku menyerah, Nona, katanya. Oeyeyong pun lekas-lekas memberi hormat. Jikalau bukannya paman beramai sangat bersungguh-sungguh menghalang-halangi kami berdua mendaki gunung, sebenarnya juga lian paman ini sangat sukar untuk dijawab. Hektometer si pelajar bersuara seraya ia lantas minggir. Silahkan katanya. Ia memutar tubuh dan berlompat dari tempat menghadangnya itu. Kwe E Cheng mendengar pembicaraan orang dengan perhatian, ia sebenarnya khawatir Oeyeyong gagal, maka bukan main girangnya ia mengetahui si Nona menang, segera ia berlompat, mulanya di tempat bekas si pelajar, lalu terus kerintangan lainnya yang paling belakang. Melihat orang menggendong tetapi gerakannya demikian hebat, si pelajar menghela nafas sendirinya dan di dalam hatinya ia berkata, aku bangga atas kepandaianku ilmu surat dan ilmu silat. Sekarang ternyata, dalam ilmu surat aku tak ada seperti si Nona, dalam ilmu silat tak ada seperti si pemuda, sungguh aku mesti malu. Ketika ia melirik kepada si Nona, nyata sekali Nona itu sangat girang akan kemenangannya, rupanya ia memikir ia telah merobohkan satu conggoan. Maka ia pikir, baiklah aku ganggu dia, supaya ia jangan terlalu girang, maka ia lantas berkata, Nona, meskipun ilmu surat mulihai, tetapi di dalam halnya perilaku, kau ada cacatnya. Oeyeyong tertawa. Di dalam hal ini aku minta petunjukmu, ia bilang. Bukankah di dalam kitab Bengkou ada bilang, yang dibilang adat istiadat ialah pria dan wanita tak? Dapat saling bersentuh tangan katanya si pelajar. Sekarang lihat sendiri, Nona adalah seorang gadis dan dengan engkau kecil ini, kamu bukanlah suami istri, maka kenapa Nona membiarkan ia menggendong padamu? Bengkoukou membilang, cuma kalau seng ipar perempuan kelelap maka seng ipar lelaki dapat menolongnya. Nona ini tidak kelelap, Nona pun bukan iparnya engkau kecil ini, kenapa dia menggendong Nona? Itulah sangat besar melanggar adat istiadat. Mendengar sindiran atau ajakan ini Oeyeyong berpikir, hektometer. Engkau ceng toh sangat baik denganku. Memang dialah bukan suamiku, Sukol Yok Senghang memilang demikian, sekarang ini Conggoan memilang demikian juga, ia tidak suka mengalah, maka sambil mainkan mulutnya, ia berkata, Bengkoukou itu memang paling suka mengacau belu. Dapatkah kau percaya kau percaya kata-katanya itu? Mendengar demikian, si pelajar menjadi gusar, ia tidak senang Bengkoukou dikatakan mengacau belu. Bengkoukou ialah seorang nabi, seorang rasul, mengapa kata-katanya tak dapat dipercaya? Dia tanya keras. Oeyeyong kata tertawa, bagaikan bersenandung, ia kata, seorang pengemis mana mempunyai dua istri, seorang tetangga mana mempunyai demikian banyak ayam. Di zaman itu masih ada kaisar dari kerajaan Ciu, kenapa orang mesti omong banyak dengan raja-raja Gui dan Cie. Mendengar kata-kata si Nona, pelajar itu berdiri menjublak. Ia mengetahui baik sekali kata-kata Nona ini. Apa yang disebutkan Oeyeyong adalah syair karya ayahnya sendiri. Oeyeyong supintar akan tetapi tabiatnya aneh, maka itu, sering ia membuat syair dengan apa ia mengejek Hongkou dan Bengkou. Kalau bukan begitu, dialah bukan Tongsia disesat dari timur. Bengkou itu pernah bercerita dari halnya seorang dari negeri Cie mempunyai seorang istri serta seorang guni. Toh untuk hidupnya, ia pergi mengemis sisa sayur dan nasi dingin, dan halnya seorang yang setiap hari mencuri seekor ayam tetangganya. Dua cerita itu disyairkan dengan maksud akan dipakai menipu orang. Tentang yang lainnya, zaman itu ialah zaman perang antara negara, Cian Kok, itu masih ada raja dari kerajaan Ciu, maka itu Tongsia menanya, kenapa Bengkou bukannya menunjang Raja Ciu, dia hanya pergi kepada Raja Muda Liang Hui Hang dan Cie Soan Ong kepada siapa Bengkou meminta pangkak? Tongsia menganggapnya itu bertentangan sama perilakunya seorang nabi atau rasul. Pelajar ini berpikir, si orang negeri Cie dan si tetangga itu cuma cerita, cuma cerita, perumpamaan saja, hanya yang mengenai Bengkou itu, mungkin Bengkou sendiri di alam baka sukar menjawab, ia melirik pula si Nona, ia berpikir lagi, dia masih begini muda, kenapa dia begini cerdik? Meski apa yang ia pikir itu, si pelajar membungkam. Ia hanya memimpin dua muda-mudi itu. Ketika melewati pengempang, ia memandang kepada daun terata yang tadi disebutkan si Nona itu, kemudian ia melirik kepada si Nona. Oe Ye Yong tertawa dan melengus. Tidak lama sampailah mereka di kuil, si pelajar mengundang kedua tetamunya masuk ke kamar sebelah timur, di mana lantas ada kacung pendeta yang menyuguhkan. Jiwi, harap tunggu sebentar, hendak aku mengabarkan guruku, kata si pelajar. Eh, tunggu dulu, berkata Kue E Cheng. Itu paman petani, di lareng gunung di tengah menahan batu yang ada kerbaunya, dia tidak dapat meloloskan dirinya, baiklah paman pergi menolong dia. Mendengar ini, si pelajar kaget. Hingga tanpa bilang apa-apa lagi, dia lantas lari keluar. Nah, lekaslah buka itu kantung yang kuning, kata Oe Ye Yong kepada kawannya. Ah, kata si pemuda, kalau kau tidak menyebutnya, pasti aku lupa, ia lantas mengeluarkan kantung kuning itu, untuk memerikai isinya. Itulah kertas putih tanpa huruf, hanya ada gambar, yang menggambarkan seorang India yang menjadi raja, dengan pisau raja itu telah memotongi dagingnya hingga tak ada tubuhnya yang utuh, sedang darahnya berhamburan. Di depan raja ini ada sebuah dacin, alat peranti menimbang, di ujung yang satu ada seekor burung darah putih dan di sebelah yang lain ialah dagingnya itu. Daging lebih banyak, burung darah lebih kecil, tetapi buktinya, burung darah lebih berat. Di samping dacin ada seekor burung elang, yang romannya sangat bengis. Sekian lama O.E.Y. yang mengawasi gambar itu, ia tidak mengerti maksudnya. Kwe E. Cheng pun tidak tahu apa artinya itu, karena si nona diam saja, ia turut berdiam. Maka ia gulung gambar itu, untuk dipegangi dengan digenggam. Tidak lama terdengar tindakan kaki yang berat dan berisik, lalu nampak si petani datang dengan dipegangi si pelajar, romannya sangat gusar. Rupanya ia mendongkol sebab kena diakali hingga ia seperti tersiksa. Dia terus dibawa masuk ke dalam kuil. Selang tak lama, muncullah satu kacung pendeta. Dia memberi hormat dengan merangkpa kedua tangannya. Ia menanya, Ji E.Y. datang dari tempat yang jauh, entah ada urusan apa. Kami sengaja datang untuk mohon menghadap Tuan Hongya, Kwe E. Cheng menyahuti. Kami minta tolong agar kedatangan kami disampaikan. Pendeta itu merangkap kedua tangannya. Tuan Hongya sudah lama tak ada lagi di dalam. Dunia ini, maka sayang sekali, Ji E.Y. telah bercapai lelah tanpa ada hasilnya. Silahkan dahar dulu, sebentar nanti Xiao Cheng mengantarkannya turun gunung. Kwe E. Cheng berdiam, karena ia kecelai sekali mendapat jawaban itu. Tidak demikian dengan O.Y. Yong, yang telah melihat kuil itu dan sekarang si pendeta cilik ini. Ia menduga sesuatu. Ia mengambil gambar dari tangannya Kwe E. Cheng, ia kata, Aku telah mendapat luka parah, sengaja aku datang kemari untuk minta gurumu suka menolongi. Dari itu sehelai kertas ini tolong kau menyampaikannya kepada gurumu itu. Kacung itu menerima, ia tidak berani membuka gambar itu. Hanya setelah memberi hormat, ia masuk ke dalam. Tapi tidak lama ia keluar pula, sembari menurunkan alisnya, sambil memberi hormat. Ia berkata, Silahkan Jai Yui masuk. Itulah undangan, maka Kwe E. Cheng menjadi girang sekali. Ia lantas pegangi O.Y. Yong, untuk diajak mengikuti kacung itu. Kuil itu kecil tetapi dalam. Kwe E. Cheng berdua O.Y. Yong jalan di satu jalanan batu hijau yang lecil melewati sebuah tempat di mana ada ditanam banyak pohon bambu, yang daunnya lebat, keadaannya sunyi dan tenang, hingga siapa berada di situ, ia tentunya terpengaruh suasana kesucian. Di dalam rimba bambu itu terlihat sebuah rumah batu terdiri dari tiga ruang. Si kacung pendeta lantas membuka pintu, untuk mempersilahkan kedua tetamunya masuk ke dalam. Ia berdiri di pinggaran dengan sikapnya yang sangat menghormat. Kwe E. Cheng Girang. Ia bersenyum kepada pendeta itu, sebagai tanda terima kasihnya. Bersama O.Y. Yong, ia jalan berendeng masuk ke dalam. Di atas meja kecil ada pedupaan dari kayu garu. Di kedua samping itu ada berduduk masing-masing seorang huwoshio atau pendeta. Yang satu mukanya hitam, hidungnya mancung, matanya dalam. Dialah seorang India. Yang lainnya, yang bajunya kasar, mempunyai alis putih yang panjang, ujung alisnya meroyot turun di ujung matanya. Wajah pendeta ini menunjuk ia murah hati, benar sinar matanya rada guram, mungkin tercampur kedukaan, tetapi umumnya dia halus dan agung. Si pelajar dan si petani berdiri di belakang pendeta alis panjang ini. O.Y. Yong bertindak tanpa sangsi lagi. Ia menarik tangan Kue E. Seng, untuk menghampirkan pendeta itu, sambil membungkuk ia berkata, teucu Kue E. Cheng bersama O.Y. Yong menghadap Supae. Kue E. Cheng terkejut mendengar nona itu memanggil Supae atau Paman Guru, meski begitu tanpa bersangsi lagi dia menekuk kedua kainya untuk mengangguk sampai empat kali. Pendeta alis panjang itu bersenyum, ia bangun untuk berdiri, tangannya diulur mengasih bangun pada mereka itu. Ia pun tertawa dan berkata, saudara Cid telah mendapatkan murid yang baik sekali dan saudara Y. Yong mendapatkan anak yang manis. Menurut katanya mereka ini, ia menunjuk kepada si petani dan si pelajar, lihai ilmu surat dan ilmu silat kamu berdua, jauh melebihkan murid-muridku yang bodoh itu. Haha, sungguh kamu berdua harus diberi selamat. Mendengar suara itu, Kue E. Cheng merasa pasti orang adalah Toan Hongya, maka ia heran kenapa seorang raja boleh berubah menjadi Huo Shio dan heran juga bahwa Toan Hongya dikatakan sudah mati, Toh orang masih hidup segar bugar. Pula ia heran yang O.Y. Yong lantas mengetahui pendeta itu adalah Toan Hongya sendiri. Lalu terdengar si pendeta menanya O.Y. Yong, apakah ayahmu dan gurumumu baik-baik semua? Ketika dulu hari kita berapat di Gunung Hoasan di mana kita merundingkan ilmu pedang bersama ayahmu, ayahmu itu masih sebatang kera. Siapa sangka baru berpisah 20 tahun, dia telah mendapatkan satu anak perempuan yang cantik dan pintar. Apakah kau ini mempunyai saudara tua dan muda, enci atau adik? Dan kakek luarmu itu, dia orang gagah yang manakah? Ditanya begitu, matanya O.Y. Yong menjadi merah. Ibuku cuma melahirkan aku seorang, sahutnya. Ibu pun telah meninggal semenjak siang-siang. Siapa itu kakek luarku, aku tidak tahu. Oh, kata pendeta itu, yang dengan perlahan menepuk bunda orang, sebagai tanda menghibur. Aku telah bersema di tiga hari dan tiga malam, baru saja aku pulang. Apakah kamu sudah lama menunggu aku? O.Y. yang berpikir, dilihat dari sikapnya ini, dia sangat menyukai kami. Maka mungkin di sepanjang jalan tadi, yang menyulitkan kami adalah bisanya muridnya itu, karena itu, ia lekas menyahut, teucu juga baru tiba. Syukur beberapa paman telah mempersulit di tengah jalan, kalau tidak, tentulah kami sudah tiba semenjak tadi-tadi, hingga dengan supaya tengah bersemadi mungkin tibanya kami akan sia-sia belaka. Mendengar itu, si pendeta tertawa riang. Mereka itu sangat khawatir aku bertemu sama orang luar, katanya. Sebenarnya, bukankah kau? Bukannya orang luar? Ah, anak, muridmu tajam sekali, dasar turunan. Baiklah kamu ketahui, Toan Hongya sudah tidak ada lagi dalam dunia ini, sekarang aku dipanggil Teng Huwasyu. Gurumu ketahui ketika aku mulai menganut agama, ia menyaksikannya, ayahmu mungkin belum mengetahuinya. Baru sekarang segala apa terang bagi Kwee Cheng. Toan Hongya telah menjadi Huwasyu, dia memakai. Nama Ye Teng itu, pantas dia dikatakan sudah menutup mata. Memang siapa menyucikan diri, dia bagaikan menjelma pula. Suhu mengetahui tentang supaya ini, kalau Suhu menyuruh kita ke Amri, tidak nanti ia menyebut pula Toan Hongya, hanya It Teng Tai Su, maka itu, benar-benar Oe Ye Yong cerdik sekali, ia lantas dapat menerka. Memang juga ayah tidak tahu, berkata Oe Ye Yong. Benar, It Teng pun bilang sambil ia tertawa. Tentang gurumu itu, mulutnya itu lebih banyak yang masuk, sedikit yang keluar, yang dimakan banyak, yang dibicarakan sedikit. Maka itu urusan aku si pendeta tua tentulah dia tak suka bicarakan itu sama lain orang. Kamu datang dari tempat jauh, kamu sudah dahar atau belum? Ah, mendadak pendeta ini terkejut, lalu ia menarik tangan Oe Ye Yong ke depan pintu di mana ia mengawasi dengan tajam, di sinar matahari. Di sini dia nampak seperti kaget. Kue E Cheng benar tak gelap pikirannya tetapi taulah ia bahwa It Teng Taiso tentu telah mendapat lihat sakitnya Oe Ye Yong. Maka itu, hatinya jadi sangat pedih, lantas saja ia menjatuhkan diri di depan pendeta itu, berulang-ulang ia mengangguk. It Teng meluncurkan sebelah tangannya, akan mengangkat bangun bocah itu. Kue E Cheng merasakan satu tenaga besar membentur tangannya, ia tidak berani menentang itu, ia lantas mengikuti, maka ia berbangkit dengan perlahan-lahan. Sembari bangun, ia berkata, Te Ocu Mohon Supai suka menolongi jiwanya Sumoi ini. It Teng mengangkat si anak muda dengan mengandung dua maksud, satu untuk mengasih. Bangun benar-benar, yang lain guna mencoba tenaga dalam bocah itu. Umpama Kue E Cheng melawan, tidak nanti ia membuat orang terluka atau terpelanting, di dalam hal itu, ia pandai mengendalikan tenaganya. Sebaliknya, meskipun Kue E Cheng mengikuti, ia merasa bahwa anak muda ini juga pandai mengendalikan tenaganya, maka itu ia menjadi kagum. Saudara Cip mendapat murid yang bagus sekali, pikirnya. Pantas murid-muridku kalah. Sementara itu, habis orang berkata, Kue E Cheng kaget sekali. Mendadak ia merasa tubuhnya kena tertarik hingga ia maju satu tindak, ketika ia mencoba menahan diri, mukanya menjadi merah tahu benar lihainya pendekta tua itu. Sebenarnya ia menduga It Teng sudah berhenti menguji padanya, ia mengendorkan diri seperti wajar, tidak tahunya, ia diuji terus. Sekarang ia menginsyafi benar lihainya Teng Xia dan Si Tok, Lam Te E dan Pak Ke. It Teng dapat melihat sinar matu anak muda itu, ia heran dan kagum, ia menepuk perlahan punda orang, sembari tertawa ia kata, Anak, kau telah mempunyai kepandayanmu ini, sungguh inilah dukar didapat. Dilan pihak, pendeta ini masih belum melepaskan tangannya yang satu lagi yang memegangi tangan O E Ye Yong, maka ia lantas menoleh kepada si Nona. Hanya kali ini ia tidak lagi tertawa hanya bersenyum, cuma dengan sungguh-sungguh dengan perlahan sekali, ia bilang, Anak, jangan kau takut, kau tetapkan hatimu. Lalu ia menuntun Nona itu, untuk dikasih duduk. O E Ye Yong sangat bersyukur. Seumurnya belum pernah ia merasa orang perlakukan ia begini manis, dan halus, tidak juga ayahnya yang aneh itu. Ayahnya itu menyayangi ia, tetapi sikap mereka berdua mirip sahabat erat, tidak pernah si ayah menunjuk tegas cinta kasihnya seorang ayah sebagaimana umumnya. Maka itu, tanpa merasa, ia menangis. Jangan menangis, anak yang baik, jangan menangis, Iteng menghibur. Tubuhmu sakit, bukan? Nanti supamu mengobati kau hingga sembuh. Hanyalah semakin halus ia pendeta berbicara, semakin sedih hatinya si Nona, hingga ia menangis terseduh-seduh tak hentinya. Kwe E Cheng Girang mendengar Iteng memberi janjinya itu, tetapi kebetulan ia mengangkat kepalanya dan melihat si petani dan si pelajar, ia terkejut. Dua orang itu memandang dia dengan wajah bermuram dua jat tanda dari kemurkaan. Ia berpikir, kami bisa masuk sampai di sini, semua itu mengandal kepada kecerdikannya O.A.Y. Yong, yang pandai menggunai tipu daya, tidak heran, selagi Iteng Tai Su begini baik, kenapa keempat muridnya menggunai segala jalan untuk menghalang-halangi kami? Pemuda ini baru berhenti berpikir ketika ia mendengar Iteng menanya O.A.Y. Yong. Katanya, anak, bagaimana caranya kau terluka, dan bagaimana jalannya hingga kau dapat masuk kemari, coba kau tuturkan pada supamu. O.A.Y. Yong memberikan keterangan bagaimana ia terlukakan Hyo Chian Jin, yang mulai ia tidak tahu ada yang tulen dan ada yang palsu, karena kesangsiannya itu, ia manda saja kasih dirinya dihajar. Mendengar disebutnya nama Hyo Chian Jin, Iteng Tai Su itu mengerutkan alis, hanya sejenak, lalu ia dapat bersenyum pula, ia nampak tenang seperti biasa. O.A.Y. Yong si cerdik bicara sambil diam-diam memperhatikan si pendeta itu, maka air muka orang itu tidak lolos dari pandangan matanya yang tajam. Begitu ketika ia menutur sampai di bagian mereka bertemu engkau di rimba rahasia dan rawa lumpur hitam, ia juga mendapatkan si pendeta itu berubah lagi romannya, si pendeta seperti tengah mengenang peristiwa lama. Karena ini, ia menunda penuturannya itu. Kemudian bagaimana tanya Rit Teng, yang menghela nafas. Kemudian kami sampai di kaki gunung, melanjuti O.A.Y. Yong yang terus menceritakan bagaimana mereka dipersulit si tukang pancing, tukang kayu, yang memberi mereka lewat dengan gampang, sebaliknya, mengenai tiga yang lain, ia sengaja menambah-nambahkan hingga si petani dan pelajar mendongkol bukan buatan. Yang Cie, jangan omong sembarangan, beberapa kali Kwe Ceng campur bicara. Paman-paman itu tak ada sedemikian galak. O.A.Y. Yong berani bicara begitu rupa, karena ia tahu, di depan gurunya, mereka itu tidak nanti berani berbuat sesuatu atas dirinya. Ia memang sengaja hendak mengocok isi perut mereka itu. Anak-anak itu benar perbuatannya kurang bagus terhadap anak-anak kecil, kata Rit Teng kemudian. Biarlah sebentar aku menyuruh mereka menghanturkan maaf kepada kamu. O.A.Y. Yong melirik dua murid itu, selagi ia bercerita terus sampai ia memasuki kubil ini, akhirnya ia tambahkan. Begitulah Teo Cu lantas memberikan gambar itu untuk supaya periksa. Sedari itu waktu, baru mereka tidak berani menghadang kami lagi. Rit Teng nampaknya heran. Eh, gambar apakah itu ia tanya? Itulah gambarnya burung elang, burung darah dan daging yang dipotong, menyahut si nona. Kau serahkan itu pada siapa? It Teng tanya pula. Belum lagi O.A.Y. Yong menyahuti, si pelajar telah merogoh sakunya dan mengeluarkan gambar itu. Gambar itu ada pada Teo Cu, Suhu, ia berkata. Tadi Suhu belum selesai bersema di, gambar itu Teo Cu tidak berani lantas menyerahkannya. It Teng menyambuti gambar itu. Lihatlah katanya. Jikalau kau tidak menyebutkannya, mana aku bisa melihat ini. Ia membuka gambar itu perlahan-lahan, terus ia lihat. Cuma sekelebatan, ia lantas tertawa dan kata, kiranya orang khawatir aku tidak suka menolong kau, maka ia menggunai gambar ini untuk membangkitkan kemendungkolanku, agar hatiku menjadi panas. Tidakkah dengan begitu ia jadi memandang enteng sekali kepada aku si pendeta tua? O.Y. Yong tidak menjawab, ia hanya melirik si petani dan pelajar, hingga ia kembali melihat muka orang suram, agaknya hati mereka cemas dan tetap menjengkol. Ia menjadi heran sekali. Ia tanya dirinya sendiri, kenapa mereka tak senang mendengar It Teng Tai Suu berniat mengobarti aku? Kenapa mereka seperti menghendaki kematianku? Adakah itu disebabkan obatnya? Ada obat dewa ia mengawasi pulasi pendeta, yang lagi memperhatikan gambar itu, yang bahkan dibawa keterangnya matahari, untuk diperiksa dengan teliti. Dia bukannya membaca, hanya memperhatikan kertasnya. Beberapa kali kertas itu disentil-sentil, dan air mukanya di pendeta menandakan ia ragu-ragu. Adakah lukisan ini lukisannya engkau sendiri? Ia menanya. Benar. Pendeta itu berdiam sejenak. Kau melihatnya dengan matamu sendiri. Pertanyaan ini heran, maka Oe Ye Yong mengingat. Ingat kejadian hari itu. Ia menjawab, di waktu engkau menulis, ia membelakangi kami berdua, aku cuma melihat ia menggoyang ngipit, entah dia menulis surat atau melukis gambar. Kau membilang masih ada dua kantung surat lainnya. Mana, kasih aku melihatnya. Kwe E Cheng menyerahkan dua lembar surat wasiat itu. I Teng mengawasi sekian lama, lalu air mukanya berubah. Benarlah katanya kemudian. Ia menyerahkan surat itu pada si nonas Raya berkata, Saudara Ye Yong itu seorang pelukis pandai, kau putrinya, kau tentu mengerti segala apa. Kau lihat ketiga surat itu, ada apakah yang berlainan? Oe Ye Yong menyambuti dan memeriksa. Ini dua kerta giok poan yang biasa, ia berkata. Dan gambar ini memakai kertas ciusong. I Teng mengangguk. Mengenai lukisan, akulah si orang di luar kalangan, katanya pula. Coba kau bilangi aku pandanganmu tentang gambar ini. Oe Ye Yong meneliti. Supaya pura-pura menjadi orang di luar kalangan, katanya tertawa. Sebenarnya Supaya telah melihat nih, ini bukan gambar lukisannya engkau sendiri. Kembali berubah air mukanya, I Teng. Jadi benar ini bukannya lukisannya engkau sendiri, katanya. Aku melihatnya dari jalan pikirannya, bukannya dari gambarnya. Oe Ye Yong menarik tangan orang. Mari lihat huruf-hurufnya kedua surat ini, ia berkata. Bagaimana halus tekukannya dan indah? Huruf-huruf di dalam gambar sebaliknya kaku. Ah, inilah lukisannya seorang laki-laki. Memang, mestinya dia seorang pria, hanya sayangnya dia tidak mempunyai minat menggambar, lukisannya tak ada. Harganya. Tetapi tulisannya ini, karena ia menggunai tenaganya, telah menembus ke belakang kertas. Air bak ini juga mestinya telah lama sekali, jangan-jangan lebih tua dari usianya. I Teng Tai Su menghela nafas. Ia menunjuk kepada sebuah kitab di atas meja, ia menyuruh si pelajar mengambilnya untuknya. Oe Ye Yong membaca judulnya kitab, maka ia kata di dalam hatinya, dia mau bicara tentang kitab suci dengan aku, mana aku mengerti, itulah sebuah kitab suci dan pula cetakan tua. I Teng membuka lembarannya kitab itu, lalu di samping itu ia meletaki gambar dari engkau. Kau lihat katanya. Eh, kertasnya sama kata Oe Ye Yong heran. Pendeta itu mengangguk. Kue E Cheng tidak mengerti, sambil berbisik ia tanya si nona, kertas apanya yang sama. Kau lihat sendiri dan bandingkanlah, kata Oe Ye Yong. Bukankah kertasnya gambar dan kitab ini sama saja? Si anak muda mengawasi teliti dan memegang juga kedua kertas, yang tebal dan licinnya sama saja. Benar sama. Habis bagaimana ia tanya? Si nona tidak menjawab, ia hanya memandang I Teng, untuk memperoleh jawaban. Kitab ini dibawa oleh adik seperguruanku dari wilayah barat, berkata pendeta itu alias Toan Hong Jaya. Semenjak semula, Kue E Cheng dan Oe Ye Yong tidak memperhatikan si pendeta bangsa India itu, baru sekarang mereka menoleh dan mengawasi. Pendeta itu tetap duduk bersila, tidak bergerak atau menoleh, tidak memperdulikan orang bicara asik di dekatnya. Kitab ini juga terbuat dari kertas buatan wilayah barat, demikian juga kertas dari gambar ini. Kemudian I Teng berkata pula, Pernahkah kau mendengar namanya gunung Pek Cusan di wilayah barat itu? Pek Cusan ialah gunung unta putih. Gunungnya si Tok Aoyang Hong tanya Oe Ye Yong terkejut. Tidak salah, menyahut si pendeta perlahan. Gambar ini pun dilukis oleh Aoyang Hong. Oe Ye Yong dan Kue E Cheng kaget sampai mereka bungkam. I Teng Tai Su bersenyum. Aoyang Kong Cu itu seorang yang pandai berpikir dan jauh pendengarannya, katanya. Supai, aku tidak tahu kalau gambar ini dilukis oleh si bisa bangkotan itu, kata Oe Ye Yong. Kalau begitu dia bermaksud tidak baik tentu. I Teng bersenyum, tetapi kapan ia melihat parasnya si Nona, yang merah, suatu tanda Nona ini. Lagi menahan sakit, ia mengulur tangannya memegang pundak orang. Baiklah belakangan saja kita bicara lebih jauh. Sekarang yang penting ialah mengobatimu, katanya. Lalu ia mengajak si Nona pergi ke kamar samping. Belum lagi mereka memasuki kamar itu, si pelajar dan si petani, yang saling melirik, sudah mendahului lompat ke pintu kamar untuk menghalangi di situ. Keduanya lantas berlutut dan berkata, Suhu, biarlah Teocu saja yang mengobati Nona ini. Itent menggeleng kepala. Apakah pelajaranmu telah cukup? Ia bertanya. Apakahkah sanggup mengobati hingga sembuh? Teocu akan mencoba sebisa-bisanya, menyahut kedua murid itu. Si pendeta lantas mengasih lihat pelu main sungguh-sungguh. Apakah nyawa manusia dapat dicoba-coba? Ia kata Nyaring. Dua orang ini datang kemari atas petunjuk orang jahat, kata si pelajar. Mereka pasti tidak mengandung maksud baik. Walaupun Suhu bermaksud baik hendak menolongi orang, tetapi tidak dapat Suhu kena diperdayakan akal jahat. Iteng menghela nafas. Apakah yang setiap hari aku mengajarkan kamu iatannya perlahan-lahan? Baiklah kau bawa gambar ini dan pergilah lihat-lihat. Guru ini menyerahkan gambarnya Ouyang Hong itu. Si petani mengangguk dalam. Suhu, gambar ini dilukis si Tok, katanya. Inilah akal busuk dari Ouyang Hong. Kelihatannya murid ini bergelisah sekali, sampai air matanya turun mengalir. Ouyang Hong dan Kuei Echeng mengawasi dengan bingung. Mereka tidak menyangka, kenapa tindakannya Iteng Tai Su untuk mengobati ada demikian rupa sangkut pautnya. Apakah yang menyebabkan sikapnya kedua murid itu? Bangun, bangun, kata Iteng perlahan. Jangan kamu menyebabkan hati tetamu kita menjadi tidak tenang. Suara itu sabar akan tetapi nadanya ialah nada dari putusan mutlak. Kedua murid itu rupanya mengerti, terpaksa mereka berdiam, mereka berbangkit untuk berdiri di pinggaran, kepala mereka tunduk. Iteng Tai Su mengajak Ouyang Hong masuk. Kau juga masuk ia memanggil Kuei Echeng, yang berdiri diam. Pemuda itu bertindak masuk. Setelah itu, Iteng menarik turun seru bambu, terus ia menyulut sebatang hiu, untuk ditancap di tempat abu di atas meja. Kamar itu berperabot kecuali sebuah meja bambu itu cuma dengan tiga buah tempat duduk dari tikar. Ouyang diperintah duduk di tikar yang tengah. Kepada Kuei Echeng ia memesan, kau jaga hiu itu, kalau sudah terbakar habis, kau beritahu aku. Pemuda itu menyahuti, ya. Lantas Iteng duduk di tikar di samping si nona, matanya memandang kesero, segera ia memesan pula kepada si anak muda, kau jagai pintu juga, jangan ijankan orang lain masuk kemari, tidak peduli adik seperguruanku atau murid-muridku, kau jangan kasih masuk. Kuei Echeng heran tetapi ia berikan janjinya. Habis itu Iteng merapatkan kedua matanya. Tapi tak lama, ia melek pula, ia berkata kepada si pemuda, jikalau mereka itu sampai menggunai kekerasan, kau lawan. Ingat, di sini ada bergantung jiwanya sumuimu. Kuei Echeng mengangguk, ia jadi semakin heran, hatinya pun tenggang. Iteng lalu berkata kepada Oe Ye Yong, kau kedorkan seluruh tubuhmu, tidak peduli ada rasa nyeri atau gatal bagaimana hebat juga, jangan kau membuat perlawanan atasnya. Sinona tertawa ketika ia menyahuti, aku menganggap diriku sudah mati. Mau tidak mau, Iteng pun tertawa. Anak yang baik, kau benar-benar pintar ia memuji. Ia lantas menutup pula matanya untuk memusatkan pikirannya. Ketika ia sudah terbakar kira satu dim, mendadak ia berlompat bangun, tangan kirinya diangkat, diletaki di dadanya, tangan kanannya, dengan jari telunjuknya, diarahkan, ditotokan ke jalan darah pek. Kwee Hiat di imun ambunan Oe Ye Yong. Ketika ditotok itu, tanpa merasa, Oe Ye Yong berjingkrak sendirinya, terus ia merasa dari imun ambunnya itu keluar hawa panas. Habis menotok, Iteng menarik pulang tangannya itu, hanya belum lewat sejenak, kembali ia sudah menotok, sekarang di jalan darah Hong Teng Hiat di belakang jalan darah pek. Kwee Hiat itu, terpisahnya cuma satu dim. Setelah itu, dengan saling susul ia menotok terus pelbagai jalan darah lainnya, seperti Kiyang Kian Hiat, Lao Hu Hiat, Hong Hu Hiat, Ah Bun Hiat, Tai Tuya Hiat, Toto Oh Hiat dan lainnya, maka ketika Hio terbakar baru setengah batang, dia sudah menotok semua 30 jalan darah. Kwee Ceng telah maju jauh, maka itu ia bisa menyaksikan kera menotok dari eteng itu, hingga ia melihat tegas kelihayan si pendeta. Sesuatu gerakan beda satu dari lain. Ilmu totok semacam itu, ia belum dapat dari Kang Lam Liu Ko Ai, bahkan di dalam kitab bagian ilmu totok dari Kiu In Chin Keng, tidak ada dicatat juga. Menyaksikan itu, ia kagum hingga mulutnya terbentang dan matanya hampir kabur. Selama itu ia tidak ingat yang Iteng lagi menggunai seluruh tenaga dalamnya guna menyalurkan semua jalan darah dan Nadi Oe Ye Yong. Habis menotok itu, Iteng duduk untuk beristirahat. Sesudah itu, sesudah Kwee Ceng menyulut sebatang Hio yang lain, ia mulai bekerja pula. Kali ini dia menotok 25 jalan darah yang disebut bagian Nadi Demeh. Pula kali ini, totokan dilakukan. Dengan kesebatan, gerakannya bagaikan sesapung menyambar-nyambar air, ia seperti menahan napas. Yang hebat, semua totokan itu tidak pernah gagal. Sungguh hebat, di kolong langit ini ada kepandayan seperti ini, kata Kwee Ceng di dalam hatinya saking kagum. Kemudian Iteng Tai Su menotok pula 14 jalan darah yang disebut Im Wiyemah. Juga totokan itu dilakukan dengan lain kera, dengan gerak-gerak kaki jalan naga dan tindakannya harimau, hingga sikapnya nampak sangat tangker, hingga di matanya Kwee Ceng, dia bukan lagi seorang pendeta suci dan alim, hanya seorang raja dari berlaksa rakyat negeri. Sekali ini Iteng tidak beristirahat lagi, ia meneruskan menotok 32 jalan darah dari Ieng Wiyemah. Totokan ini dari jarak sedikit jauh. Umpama ketika ia menotok jalan darah Hong Tia Hiat di Leher Si Nona, ia berlompatan dari jarak setombak, habis itu terus ia lompat mundur pula, demikian seterusnya. Menampak kera menotok itu, Kwee Ceng kata di dalam hatinya, kalau kita lagi bertempur sama musuh yang tangguh, apabila bertempur dengan rapat berbahaya, bolehlah kita pakai kera jauh ini. Dengan begitu, sambil menyerang untuk merebut kemenangan, kita juga dapat memelah diri dengan sempurna. Demikian, sembari menonton, anak muda ini mengingati baik-baik setiap totokan itu, bagaimana sikapnya, dari bersiap sampai menotok dan sampai sesudahnya itu, untuk mulai dengan lain-lain totokan lagi. Diam-diam ia juga mengutuk dirinya, yang dikatakan bebal sekali, yang gampang lupa, hingga ada yang baru dilihat lalu tak teringat lagi. Setelah menukar lagi dua batang hiu, Iteng sudah selesai menotok dua bagian jalan darah Im Kiau dan Yang Kiau. Ketika Kwee Ceng melihat totokan pada jalan darah Kiekut Hiat, mendadak ia ingat, ah, totokan ini ada termuat di dalam Kiu Im Chin Keng. Dasar aku yang tolol, aku tidak dapat menangkap maksudnya. Sekarang ia melihat gerak-gerak Iteng sama dengan petunjuk-petunjuk dalam kitab Kiu Im Chin Keng itu. Hal ini menggampangi ia mengingat-ingat, hingga ia mengingat baik tempoh Iteng menotok jalan darah Cheong Meh. Paling belakang Iteng Tai Su hendak menotok jalan darah Taim Meh. Untuk itu, ia mesti jalan ke belakang Oe Ye Yong. Pertama kali ia menotok Chiang Bun Hiat, sedang semuanya ada delapan jalan darah. Sekarang nampak gerakannya si pendeta sangat lambat, agaknya ia bergerak sukar sekali, sedang napasnya sudah memburu dan tubuhnya terhuyung, bagaikan ia tak kuat berdiri lebih lama pula. Kue E Cheng melihat semua itu, ia terkejut apapula kapan ia menampak peluh membasai jidatnya pendeta itu, mengucur di alisnya yang putih dan panjang itu. Ia ingin maju menolongi tetapi ia khawatir mengganggu. Tempo ia mengawasi Oe Ye Yong, si Nona telah bermandikan keringat, pakaiannya basah. Dia pun mengerutkan alis dan menutup mulut rapat-rapat, rupanya ia melawan rasa nyari yang hebat. Selagi anak muda ini terbengong, mendadak ia mendengar satu suara di sebelah belakang, ialah dari tersingkapnya serobamu, suara mana disusul sama panggilan nyaring, suhu disusul lagi sama masuknya orang yang berseru itu. Belum ia ingat itu, ia segera menyerang ke belakang, dengan salah satu. Totokannya iteng barusan. Ia menyerang saling susul dengan cepat sekali hingga empat kali. Sebagai kesudahan dari itu, ia mendengar suara robohnya beberapa orang. Sekarang barulah ia menoleh ke belakang, tepat di saat satu orang, ialah si pelajar, berlompat ke belakang, hingga ia bebas dari totokan. Yang roboh ialah si tukang pancing, si tukang kayu dan si petani bertiga, mereka terus rebah di lantai. Ia mengong mengawasi mereka, sebab tak dipikirnya untuk menyerang mereka itu. Ketika ia memandang si pelajar itu, dia itu lagi mengawasi ia dengan bengis, satu tanda orang ada sangat gusar. Habis sudah berseru si pelajar dalam murkanya. Apalagi yang hendak dicegah? Kwe E. Cheng menoleh, maka ia melihat iteng tai su lagi duduk bersilah di atas tempat duduknya, mukanya pucat sekali, bajunya basah dengan peluhnya, sedang O. E. Yeong telah roboh dengan tubuh tak bergerak, entah dia sudah meninggal atau masih hidup. Maka dalam kagetnya, ia lompat menubruk, guna mengasih bangun. Paling dulu hidungnya mendapat cium bau amis. Muka nona itu pucat bercampur sinar biru, tak ada cahaya dari darahnya, hanyalah sinar hitamnya yang samar-samar sudah lenyap semua. Kwe E. Cheng mendengari nafas orang di hidung, jalan nafas itu berat sekali. Tapi dengan mendapat dengar suara nafas itu, ia merasa lega sedikit. Ketika itu si pelajar sudah menolongi menotok bebas si tukang pancing, si tukang kayu dan si petani, bersama-sama mereka merubungi guru mereka, semua membungkam, promen mereka diliputi kedukaan dan kegelisahan. Kwe E. Cheng tidak memperhatikan mereka itu, ia terus menunggui si nona, muka siapa ia awasi. Maka hatinya menjadi bertambah lega kapan dengan perlahan-lahan ia mendapatkan paras nona itu berubah pula sedikit dadu. Hanya paras dadu itu, lama-lama berubah terus, lalu merah, habis mana kedua pipi nona itu terasa panas begitu pun dahinya, panasnya seperti api ketika dahi itu dirabah. Lagi beberapa saat, butir-butir peluh yang besar turun dari jidatnya di nona lalu kembali parasnya berubah, dari merah menjadi putih pula. Kejadian ini terulang sampai tiga kali, tiga kali juga peluh keluar banyak sekali. Di akhirnya, O. E. Yeong mengeluarkan suara kaget dan kedua matanya dibuka, terus ia menanya, Engko Cheng, mana dapur? Mana es? Bukan kepala ngirangnya K. E. Yeong mendengar orang dapat berbicara. Apa dapur? Ia bertanya. Apa es? Sinona melihat keseputarnya, ia mengjeleng kepala. Akhirnya ia tertawa. Ah, aku bermimpi hebat sekali katanya. Aku bermimpi kan Aoyang Hong, Aoyang Kongcu dan Hyo Chian Jin. Mereka itu menjebloskan aku ke dalam dapur, untuk dipanggang, lalu mereka mengambil es, dengan apa aku dibikin dingin, setelah tubuhku dingin, dia membakar pula, ah, sungguh menakutkan. Eh, bagaimana dengan Iteng Teisu? Iteng membuka matanya, ia tertawa. Lu kamu sudah sembuh, katanya. Sekarang kau perlu beristirahat satu atau dua hari. Jangan sembarang bergerak, supaya kau nanti sembuh seluruhnya. Seluruh tubuhku rasanya tidak bertenaga sama sekali, berkata Sinona, sampai pun jari tangan malas digeraki. Ketika itu si petani mendelik pada Sinona, dia agaknya sangat gusar. Oh, Aoyang melihat itu, ia tidak mengambil mumat. Ia hanya kata kepada paman gurunya itu. Supai tentulah sangat lelah sebab untuk mengobati aku, supaya telah mengeluarkan banyak tenaga. Aku mempunyai obat kiuhoa giokloan buatan ayahku, apa supaya mau memakannya beberapa biji? Bagus kata Iteng gembira. Aku tidak menyangka kau membawa obatmu jarak buatan ayahmu itu. Itulah obat untuk menambah tenaga. Ketika kita merundingkan ilmu pedang di Hoasan, tempo semuanya sudah sangat letih, ayahmu membaginya kepada kami beramai, habis makan itu, kita semua menjadi segar sekali. Oh, Aoyang lantas mengeluarkan kantong obatnya, untuk diserahkan pada si paman guru. Si petani lari ke dapur, untuk mengambil semangkok air, sedang si pelajar mengeluarkan obat itu, semuanya dikeluarkannya obat itu, lalu semuanya dikasihkan pada gurunya. Tidak begini banyak berkata Iteng tertawa. Obat ini sangat sukar dibuatnya. Cukup kita minta separuhnya saja. Tetapi suhu berkata si pelajar, yang romannya cemas, meski obat di dalam dunia digotong semua kemari, itu masih belum cukup. Pendeta itu tidak tega menampik, maka ia lantas menelan beberapa puluh butir, yang ia bantu dengan air beberapa cegelukan. Kemudian ia kata kepada Kue Echeng, kau pergi pimpin sumoimu ini untuk beristirahat dua hari, setelah itu kamu pergi turun gunung, tak usah kamu menemui aku lagi. Eh, ada satu urusan yang aku hendak minta dari kamu. Kue Echeng sudah lantas menjatuhkan dirinya berlutut seraya mengangguk empat kali hingga kepalanya membentur lantai. Oe Yeyong pun turut menjura, sambil berkata perlahan, supaya telah menolongi jiwaku, budimu ini tidak nanti keponakanmu berani melupakannya. Iteng tertawa. Lebih baik dilupakan, supaya tak usah diingat-ingat lagi, katanya, seraya ia terus menoleh kepada Kue Echeng, untuk memberi pesannya, kamu telah naik ke gunung ini, hal itu segala kejadian di sini, jangan kamu omongkan kepada orang lain, juga tak usah kau menyebutkannya kepada gurmu. Kue Echeng tercengang. Ia justru lagi memikirkan bagaimana harus membawa gurunya datang kemari guna minta pertolongan paman guru ini. Iteng tertawa. Ia berkata pula, kamu juga lain kali tak usah datang pula kemari, kami sekaligus hentka pindah. Pindah tanya si anak muda heran. Pindah ke mana, supaya? Iteng tersenyum, ia tidak menjawab. Ah, engkotolol, kata Oe Yeong tertawa. Karena tempat supaya ini telah ketahuan oleh kita, maka supaya mau pindah. Mana supaya dapat memberi keterangan padamu? Meski ia berkata begitu, nona ini sebenarnya berduka sekali. Itulah gara-garanya dia, maka si supaya mau pindah meninggalkan tempat kediamannya yang bagus ini. Mana bisa ia melupakan budi yang sangat besar itu? Mengingat begini, ia mengawasi empat murid orang, yang telah berkumpul semua. Ia ingin berkata-kata kepada mereka itu. Hanya belum lagi ia membuka mulutnya, mendadak paras Iteng menjadi pucat, tubuhnya terhuyung, lalu jatuh dari tempat duduknya. Bapak 63 sapu tangan bersulam. Keempat murid itu tersentak kaget begitu juga kue E. Cheng. Bersama-sama mereka berlompat menubruk. Mereka melihat daging di mukanya pendepak itu bergerak-gerak, tandanya dia lagi melawan rasa nyari yang hebat. Mereka menjadi bingung sekali, tak tahu mereka bagaimana harus menolongnya. Semua lantas berdiri diam di pinggiran. Tidak lama, Iteng bersenyum. Anak, adakah obatmu ini buatan ayahmu sendiri? Ia tanya Oe Ye Yong. Bukan, Supai. Inilah buatannya Suko Lyok Seng Hong, tetapi ia membuatnya menurut surat obat ayah, Pernahkah kau mendengar dari ayahmu, kalau obat ini dimakan terlalu banyak dapat berbalik menjadi bahaya si pendekta menanya pula, suaranya sabar. Oe Ye Yong terkejut. Mungkinkah ada yang tidak benar pada obatku ini pikirnya? Ia lekas menyahuti. Ayah pernah membilang, semakin banyak dimakan semakin baik. Hanya sebab pembuatannya Sukar, ayah sendiri tidak berani memakan banyak-banyak. Iteng berdiam, agaknya ia berpikir. Kemudian ia menjeleng kepala. Ayahmu itu sangat jerdik dan pandangannya sangat jauh, katanya, ia sangat sukar diterkah hatinya hingga aku pun tidak dapat membilang apa-apa tentangnya. Mungkinkah ia hendak menghukum Lyok Suhengmu maka dia diberikan surat obat yang dialsukan? Atau mungkinkah Lyok Suhengmu itu bermusuh dengan kau maka di dalam obatnya itu dicampuri beberapa biji yang ada racunnya? Mendengar disebutnya racun, semua orang terkejut. Suhu, apakah suhu telah keracunan si pelajar? Tanya, syukur di sini ada paman gurumu, maka biarnya racun yang lebih dasyat lagi tidak akan membuat orang mati, sahut sang guru. Mukanya keempat murid itu lantas berubah, segera mereka menoleh kepada Oeyeyom dan berkata dengan bengis, guru kami bermaksud baik menolongi kau, kira bagaimana kau begini besar hati berani meracuninya? Segera mereka itu mengurung, agaknya mereka mau lantas menerjang. Kwe Echeng menjadi bingung sekali. Ia tidak nyana akan perkembangan semacam ini. Oeyeyom pun bingung tetapi segera ia berpikir segala sesuatu mengenai obat itu, hingga ia menduga, pada ini tentu ada hubungannya dengan perbuatannya engkau di rumahnya di rawa lumpur hitam itu. Bukan obat itu telah dibawa si nyonya ke lain kamar, untuk diperiksa, dan sampai sekian lama baru nyonya itu membawanya pula keluar untuk diserahkan kembali kepadanya. Supai, aku mengerti sekarang katanya. Sebab segera ia dapat menerka. Inilah perbuatannya engkau. Benarkah engkau weteng bertanya. Ya, sahut si nona, dan ia tuturkan apa yang terjadi di rumah engkau, hingga sekarang ia menjadi bercuriga. Dia pun telah memesan wanti-wanti supaya aku sendiri jangan makan obat ini. Tentu teranglah sudah sebab ia mencampuri racun di dalamnya. Hektometer mengejek si petani. Dia perlakukan kau baik sekali dan maka itu ia khawatir membuatnya kau mampus. Nona ini sangat berduka yang paman gurunya terkena racun, maka itu ia tidak memikir untuk mengadu lidah dengan murid orang, bahkan dengan perlahan ia kata, sebenarnya dia bukannya berkhawatir untuk membuat aku mati, hanya dia khawatir, kalau aku memakannya, supaya nanti tidak kena dia racuni. Dosa, dosa, berkata Rit Teng, yang menghela nafas. Lantas sikapnya menjadi sangat tenang. Ia kata perlahan kepada muda muri itu, inilah nasib dan dengan kamu berdua tidak ada hubungannya. Juga engkau sendiri, inilah telah terjadi karena karma. Sekarang pergi kamu beristirahat beberapa hari, habis itu baik-baik saja kamu turun gunung. Benar aku telah terluka tetapi adik seperguruanku pandai sekali mengobati racun, maka kamu tidak usah berkhawatir. Pendeta ini lantas menutup rapat matanya, ia tidak berkata-kata lagi. Berdua muda mudi itu membungkuk, untuk pamitan. Mereka melihat Teteng bersenyum, tangannya dikibaskan, maka itu mereka tidak berani berdiam lebih lama lagi di situ, dengan perlahan mereka memutar tubuh dan mengundurkan diri. Si kacung menantikan mereka di luar kamar, mereka lantas diajak ke sebuah kamar di ruang belakang, kamar mana tidak ada perabotannya kecuali dua pembaringan bambu. Tidak lama, di situ muncul dua orang pendeta tua dengan barang makanan sayur. Silahkan dahar, mereka mengundang. Apakah tai su baik? Tanya Oe Ye Yong. Iya. Senantiasa memikirkan paman guru itu. Si ao ceng tidak tahu, sahut satu pendeta. Suaranya tajam. Ia lantas memberi hormat, untuk segera mengundurkan diri. Mendengar suara mereka, aku mengira wanita, kata Kue E Cheng. Mereka tai kam, berkata Oe Ye Yong. Tentu mereka itu telah merawati tai su semenjak tai su masih menjadi raja. Kue E Cheng heran. Karena masing-masing berpikir, tidak ada nafsu dahar mereka. Terus mereka berdiam di dalam kamar yang sunyi itu, cuma kadang-kadang saja berkesiur suara angin lewat, membuatnya daun-daun bambu bersuara perlahan. Yang Cie, kepanda yang tai su hebat sekali, kemudian si pemuda berkata. Begitu kata si pemudi perlahan dan singkat. Guru kita, kata pula Kue E Cheng, dan ayahmu. Juga Chiu To Ako, Aoyang Hang dan Hyo Chian Jin, walaupun mereka semua lihai tidak nanti mereka dapat melawan eteng supai. Coba bilang, di antara mereka berenam, siapa yang pantas mendapat sebutan jago nomor satu di kolong langit ini? Kue E Cheng berpikir, sebenarnya sesuatunya dari mereka mempunyai keistimewaannya sendiri-sendiri, sahutnya sesaat kemudian, dari itu tidak dapat dibilang siapa di antaranya yang paling lihai. Di dalam halnya Bun Bu Cho Ancai Si Nona menanya pula, tentang kepandayan orang dua-dua di dalam ilmu surat dan ilmu silat. Di dalam hal itu, tentulah ayahmu, menyahut si anak muda. Oe Ye Yong Girang, inilah kentara dari romannya. Hanya sebentar, ia lalu menghela nafas. Maka itu inilah anehnya katanya. Apakah yang aneh tanya Kue E Cheng cepat? Ia heran. Tai Su begini lihai, keempat muridnya lihai juga, kata Oe Ye Yong. Tetapi kenapa mereka hidup bersembunyi di tempat sunyi begini? Kenapa asal mendengar ada orang datang, mereka nampak takut seperti juga bencana besar bakal mengancam mereka? Di antara ke-6 jago, cuma si Tok dan Hyo Chian Jin yang mungkin menjadi musuhnya, tetapi mereka itu berdua berkenamaan, apa mungkin mereka akan datang berdua untuk mengepung Tai Su? Tetapi, yang jie, kata Kue E Cheng. Biarnya si Tok dan Hyo Chian Jin datang bersama, sekarang kita tidak usah takuti mereka. Bagaimana itu? Kue E Cheng nampaknya likat, agaknya ia tak enak hati untuk menjawab. Eh, kenapakah kau nampaknya sulit bicara si Nona menegur? Kepandainya Yeteng Tai Su pasti tidak ada di bawahan si Tok, kata si anak muda kemudian, atau sedikitnya, mereka berimbang. Menurut pengelihatanku, ilmu menotok jalan darah dari Tai Su mungkin ada kera untuk meruntuhkan Kap Moakeng dari si Tok itu. Bagaimana dengan Hyo Chian Jin? Oh, E Ye Yong tanya pula, apakah si tukang pancing, si tukang kayu, si petani dan si pelajar, bukannya tandingan dia seorang? Benar. Selama di puncak Tia Chiang Hong, di Gunung Punsan, di Telaga Tongteng, pernah aku melayani Hyo Chian Jin. Kalau kita bertempur seratus jurus, mungkin aku dapat melawan seri padanya, tetapi, lebih daripada seratus jurus, belum tentu aku dapat bertahan lebih lama pula. Ketika tadi aku menyaksikan Tai Su menotok kau, mendadak Oh E Ye Yong menjadi girang, ia memotong, kalau begitu kau telah dapat mempelajari kepandainya Tai Su. Dengan begitu, bukankah kau bakal dapat mengalahkan Hyo Tiak Chiang? Kau tahu sendiri otaku puntul, berkata si anak muda, dan ilmu totok ini sangat dalam, mana bisa aku lantas berhasil memahamkannya? Hanya benar aku telah mendapatkan beberapa jurus. Aku pikir, untuk segera mengalahkan Hyo Chian Jin, itulah sukar, tetapi buat bertahan sampai satu jam atau tiga perempat, mungkin aku sanggup. Oh E Ye Yong lantas menghela nafas. Dan kau pun melupakan satu hal, katanya Mas Gul. Apakah itu? Sekarang ini Tai Su terkena racun dan entah sampai kapan ia bakal sembuh. Kwe E Cheng berdiam, lantas ia menjadi sengit. Kenapa sih nenek, engkau demikian kejam? Katanya mengeluh. Ia baru berkata begitu, atau ia ingat suatu apa, hingga ia berseru, ah, celaka. Oh E Ye Yong kaget. Apa dia menanya? Kau telah berjanji dengan engkau si pemuda memberi ingat. Setelah kau sembuh, kau mesti menemani dia satu tahun, bukan? Nah, habis bagaimana? Apakah janji itu mesti ditepati atau tidak? Kau sendiri? Jikalau kita tidak dapat petunjuknya, tidak dapat kita mencari eteng tai su. Itu waktu pastilah lukamu. Ah, tak dapatlah dikatakan. Kenapa tak dapat dikatakan? Bilang saja terus terang jiwaku tidak dapat ditotong lagi. Kau lah satu laki-laki maka kau tentunya ingin menepati janji itu, bukankah? Sinona lantas menjadi berduka. Ia ingat Kue E Cheng pun tidak suka melanggar janji perjodohannya dengan Putri Go Chin Baki dari Mongolia. Air mukanya menjadi guram. Mengenai sifat wanita ini, Kue E Cheng asing, maka itu selagi E Ye Yong berduka dan hendak menangis, ia tetapi tidak sadar. Maka ia kata, dia membilang ayah mulihai, memang seratus kali daripadanya, umpama kata Kasuka mengajari dia, dia bilang dia tak berbakal dapat menyamai kulit atau bulu ayahmu. Dia telah mengetahui itu, habis apa perlunya dia masih menghendaki kau menemani dia? Oe Ye Yong menutup mukanya, ia tidak menyahuti. Pemuda itu masih tidak sadar, ia mengulangi pertanyaannya. Eh, Tolol, benarkah kau tidak mengerti? Akhirnya tanya si nona gusar. Kue E Cheng heran orang gusar tidak karu-karuhan. Ya, Yang Cie, aku memang dasarnya Tolol, ia mengaku. Maka itu juga aku mintakah suka memberikan keteranganmu. Oe Ye Yong menyesal yang ia telah mengeluarkan perkataan keras itu, sekarang ia mendengar suara orang yang lemah lembut, orang yang telah mengaku ketololannya, ia menjadi sangat berduka, tak dapat tertahan lagi, ia menangis di dalam rangkulan pemuda itu. Masih Kue E Cheng tidak mengerti, ia mengusut-ngusut punggung orang seraya menghibur. Oe Ye Yang menarik ujung baju orang, untuk menyusut air matanya. Engko Cheng, aku yang salah, katanya. Mendadak ia tertawa. Lain kali aku tidak bakal memaki pula kepadamu. Memang aku Tolol, apakah halangannya untuk kau mengatakannya? kata si Tolol, tetap polos. Nona itu menghela nafas. Ya, kau memang baik, akulah yang buruk, katanya kemudian. Mari aku menjelaskan padamu. Engkau itu bermusuh sama ayahku, dia mencari ilmu kepandayan untuk dia pakai menyatroni Toho Ato, guna menuntut balas kangzusi.com, tetapi dia telah mendapat kenyataan, dalam ilmu silat dia kalah dari kau, maka karena putus asa, dia mengubah siasanya. Dia sekarang hendak menjadikan aku sebagai manusia tanggungan, supaya ayahku datang menolongi aku. Dengan akal ini, dia jadi menang di atas angin, dia menjadi dapat jalan untuk mencelakai ayahku itu. Baru sekarang si Tolol mengerti, maka ia menepuk pahanya. Oh, benar begitu. Kalau demikian adanya, janji itu tidak dapat ditepati. Ia berkata, kenapa tidak tanya Oe Ye Yong, pasti mesti ditepati. Eh si anak mudah heran. Engkau itu sangat lihai, berkata si Nona, menerangkan. Lihat saja bagaimana ia telah mencampuri racun di dalam obat Kiyu Hoa Gyo Klo Wan dengan apa dia mencelakai Teng Taisu. Maka jikalau dia tidak disingkirkan, dia akhirnya bakal jadi ancaman bencana untuk ayahku. Dia ingin aku menemani dia, aku nanti menemaninya. Sekarang aku telah bersiap sedia, tidak nanti aku kena diakali dia. Aku percaya, tidak peduli dia bakal menggunai tipu apa, aku merasa pasti bakal dapat memecahkannya. Tetapi, itulah sama artinya kau menemani seekor harimau betina, kata si anak muda Mas Gul. Oe Ye Yong hendak berkata pula ketika kupingnya mendengar suara berisik dari sebelah depan, dari kamar sucinya Hit Teng Taisu. Itulah beberapa kali suara kaget atau seruan. Kue E Cheng pun mendengar itu, maka keduanya saling mengawasi. Selagi mereka memasang kuping, suara berisik itu lantas lenyap. Entah bagaimana dengan Taisu kata si pemuda. Si pemudi menggeleng kepala. Nah, kau daharlah lantas tidur, kata Kue E Cheng kemudian. Oe Ye Yong masih menggeleng kepala. Atau mendadak, ada orang datang katanya. Benar juga lantas terdengar tindakan kaki beberapa orang, diantaranya ada yang berkata dengan suara sengit, Buda itu banyak akalnya, baik mampusi dulu padanya. Itulah suara si petani. Maka Kue E Cheng berdua terkejut. Jangan sembarang, terdengar suara si tukang kayu. Kita menanya jelas dulu. Apa yang mau ditanyakan lagi, kata si petani. Sudah terang dua bangsa cilik itu disuruh musuh-musuh datang kemari. Kita bunuh yang satu, biarkan yang satu lagi, untuk menanyakan keterangannya. Cukup kita memeriksa si tolol. Selagi mereka bicara, mereka sudah sampai di depan pintu kamar kangzusi.com di mana Kue E Cheng dan Oe Ye Yong berada. Nyata mereka tidak takut yang suara mereka dapat didengar orang di dalam kamar itu. Kue E Cheng mengerti ancaman bahaya, tanpa bersangsi pula dengan pukulan Heng Liong Ye Uwi, ia menghajar tembok di belakangnya, hingga dengan suara sangat berisik tembok itu gempur, membuat sebuah liang. Setelah itu, dengan membungkuk, ia menggendong si nona, terus ia lompat melewati liang itu. Di sana terlihat si petani, yang sangat gesit, sebelah tangannya diulur, guna menyambar kaki kiri si anak muda. Oe Ye Yong tidak berdiam saja, ia melihat sambaran itu, maka dengan tangan kirinya ia menghibas ke belakang, mengebut jalan darah yang taihiat dari si petani. Itulah ilmu kebutan, atau totokan, warisan ayahnya. Itulah yang disebut lanhoahut hiaciu, atau bunga anggrek mengebut jalan darah. Ilmu ini tidak selihai ilmu totoknya tetapi toh berbahaya untuk lawan. Si petani kaget, lekas-lekas ia menarik pulang sambaran mia, ia membaliki itu, untuk menangkis, tetapi gerakan ini memperlambat gerakannya, maka kue ceng telah berhasil berlompat lewat, akan berlari terus dengan melompati tembok belakang. Di sini ia baru lari beberapa tindak, atau ia menjerit sendirinya, berkeluh kesah. Di depannya itu ada tumbuh pohon duri setinggi sependerian orang, lebat dan banyak durinya, hingga tak dapat dilewati orang. Ketika ia menoleh, ia menampak mendatanginya empat orang, ialah si tukang pancing, si tukang kayu, si petani dan si pelajar. Mereka itu lantas berdiri menghadang. Taisu menitahkan kami turun gunung, cuon cuon telah mendengarnya sendiri, berkata kue ceng, kenapa sekarang kamu menghalangi kami? Si pengail mendelik matanya. Guru kami sangat baik hatinya, dia pemurah, dengan mengorbankan diri dia menolongi kamu, kenapa sekarang kamu, kata dia, suaranya mengguntur. Dua-dua muda-mudi itu terkejut. Dia mengorbankan diri tanya mereka berbareng. Bagaimana itu? Fui berseru si pengail dan petani. Si pelajar tertawa dingin, dia berkata, lukamu, nona telah ditolong diobati oleh guruku dengan guruku itu mengorbankan dirinya. Mustahil kau benar-benar tidak ketahui itu? Dengan sebenarnya, aku tidak tahu, menyahut O.E.Y.Yong. Tolong kau menjelaskannya. Pelajar itu mengawasi. Ia melihat rumen orang benar seperti tidak lagi mendusta, maka ia berpaling kepada si tukang kayu. Dia ini mengangguk. Lantas ia berkata, nona, kau telah mendapat luka yang sangat berbahaya, untuk menyembuhkannya kau mesti dapat penyaluran pada pelbagai jalan darah dan nadimu. Untuk itu dibutuhkan ilmu Yip Yang Chie Siang Tian Kang Hu. Ilmu itu, semenjak meninggalnya Ong Tiong Yang Chin Jin, kau Juh dari Chuan Chin Pei, cuma guru kami satu orang yang mengerti itu. Meski begitu, kalau ilmu itu dipakai mengobati orang, dia sendiri mesti turut mendapat penyakit sebagai akibatnya, sebab dia mesti menggunai terlalu banyak tenaga terutama tenaga dalamnya. Untuk lima tahun, habislah semua kepandayan silatnya. Oe Ye Yong kaget hingga ia mengeluarkan seruan tertahan. Ia menyesal dan malu sekali. Selama itu tempo lima tahun, untuk memulihkan diri, orang mesti berlatih dan bersemedi setiap hari, siang dan malam, kalau dia salah berlatih, maka dia bakal nampak kegagalan dan kepandayannya itu tidak akan pulih kembali. Orang yang menjadi korban begitu, entengnya dia bercacat seumur hidup, hebatnya dia lantas mati. Guruku begitu murah hati menolongi kau, kenapa kau begini jahat, kebaikan dibalas dengan kejahatan. Mendadak Oe Ye Yong melepaskan diri dari Kue E Seng, lantas ia berlutut ke arah kamarnya Riteng Tai Su, empat kali ia mengangguk, sembari menangis ia berkata, Supie, sungguh keponakanmu tidak menyangka begini besar kau telah melepas budi menolongi jiwaku. Menyaksikan kelakuan si nona, Roman si pengail berempat nampak sedikit sabar. Ayahmu menitahkan kau menjalankan akalnya ini mencelakai guru kami, benar-benar kau sendiri tidak tahu tanya si tukang pancing. Ditanya begitu, Oe Ye Yong menjadi gusar. Mana dapat ayahku mencelakai Supie katanya keras? Ayahku itu orang macam apa? Mana dapat ayahku berlaku demikian hinadina? Si tukang pancing menjura. Jikalau ini bukan titah ayahmu, nona, harap kau memberi maaf atas kelancanganku ini, ia berkata. Hektometer berkata si nona. Jikalau perkataanmu barusan dapat didengar ayahku, tidak peduli kau muridnya Supie, kau pasti bakal diberi rasa sedikit. Hektometer, berkata si pengail, ayahmu digelarkan tongsya, si sesat dari timur, maka itu kami pikir, apa yang dapat diperbuat si tuk, si bisa dari barat, tentulah dapat dilakukan juga ayahmu. Sekarang ini rupanya soal adalah lain. Mana dapat ayahku dibanding dengan si tuk berkata si nona. Awoyanghang si bangsat tua itu, apa juga dapat dialakukan? Apakah yang dia telah perbuat? Baik, si pelajar datang sama tengah. Sekarang segala apa sudah jelas, mari kita kembali ke dalam untuk bicara lebih jauh. Maka bernah mereka masuk ke kamar, untuk terus berduduk, akan tetapi empat orang itu duduk demikian rupa, hingga sendirinya mereka seperti memegat jalan keluar kedua muda-mudi itu. Ohoyang mengetahui itu, ia bersenyum, ia tidak mau membuka rahasia orang. Apakah kamu ketahui tentang urusan Kiu In Chin Keng? Si pelajar mulai bicara. Aku ketahui itu. Apakah ada sangkutannya supaya dengan kitab itu? Ketika diadakan pertemuan pertama di Hoa San itu, soalnya ialah perebutan kitab Kiu In Chin Keng itu, berkata si pelajar. Ketika itu Chuan Chin Kau Chu adalah yang terlihai, kitab itu telah jatuh di tangannya. Bahwa semua orang taklu kepada Kau Chu itu, itulah bukan soal lagi. Tiong Yang Chin Jin sangat mengagumi ilmu Sian Tian Keng dari guru kami, maka juga di tahun kedua bersama-sama adik seperguruannya diadatang mengunjungi guru kami di tali, ketika itu mereka berbicara banyak tentang ilmu silat itu. Adik seperguruannya Tiong Yang Chin Jin tanya Oe Ye Yong, itulah Helo Obo Antong Chiu Pek Atong. Benar, sahut si pelajar. Nona masih begini muda tetapi banyak sekali orang yang Nona kenal. Ah, jangan kau memuji aku, berkata si Nona. Paman Chiu itu seorang sangat jenaka, tetapi kami tidak tahu bahwa dia dipanggil Helo Obo Antong si bocah tua bangkotan yang nakal. Ketika itu guru kami masih belum mensucikan diri. Oh, kalau begitu ketika supaya masih menjadi kaisar kata Oe Ye Yong. Benar. Cho An Chin Kau Chu, Dewi Kazet, itu bersama adik seperguruannya tinggal di istana belasan hari, selama itu kami berempat senantiasa mendampinginya. Guru kami telah menjelaskan segala apa mengenai Sian Tian Kang itu, hingga Tiong Yang Chin Jin menjadi sangat girang, maka ia pulantas mengajari ilmu silat It Yang Chie yang menjadi ilmu silatnya yang paling istimewa. Kami mendengari semua pembicaraan akan tetapi pelajaran kami masih sangat rendah dan kami pun tumpul sekali, tak dapat kami mengajari itu. Habis bagaimana dengan Helo Obo Antong Oe Ye Yong? Tanya. Kepandainya Helo Obo Antong tidak cetek. Paman Chiu itu seorang gemar bergerak, tak suka dia berdiam, setiap hari dia berputaran saja di seluruh istana. Dia pergi ke timur dan ke barat, ke segala tempat sampai pun dia tidak pandang-pandang lagi keraton di mana permaisuri dan selir-selir bertinggal. Semua orang kebiri dan daya yang mendapat tahu di alah tetamu agung kami, tidak ada di antaranya yang berani melarang. Oe Ye Yong dan Kue Ye Cheng saling memandang dan bersenyum. Mereka tahu baik sifatnya itu Engko atau Kakak Angkat. Cuma di dalam hatinya, mereka kata, itu dia sifatnya Helo Obo Antong. Ketika Tiong yang meminta diri, si pelajar melanjuti, dia berkata kepada guru kami, selama yang belakangan ini penyakitku yang lama kembali komat, maka mungkin aku tidak bakal berdiam lama lagi di dalam dunia ini, karena sekarang sudah ada ahli waris deriat yang Cie, jadi di dalam dunia ada orang yang dapat menindih padanya, bolehlah tak usah dikhawatir yang dia nanti berani malang melintang bermain gila, baru setelah itu guru kami mengetahui maksud utama kenapa Tiong yang cincin melakoni perjalanan demikian jauh datang ke tali mengunjungi guru kami, maksudnya ialah untuk mewariskan kepandainya itu, agar setelah ia menutup metu nanti, ada orang yang dapat mengekang ngaw yang hong, lima-limanya tongsia, sitok, lamtee, pakke dan tiong sintong adalah orang-orang yang namanya sama termashurnya, kalau tiong yang cincin membilang terus terang di adatang kangzusi.com untuk memberi pelajaran, dia khawatir guru kami merasa dirinya dipandang enteng, dari itu lebih dulu dia minta pelajaran siantian kang, kemudian baru dia membalas mengajari at yang cie, itulah artinya pertukaran. Guru kami mengetahui maksud baik dari tiong yang cincin, ia menjadi bersyukur, ia mengagumi kau cu itu. Ia lantas memahamkan itu dengan sungguh-sungguh. Kemudian di negara tali itu telah terjadi suatu hal yang malang, hati guru kami menjadi tawar, maka itu ia pergi mencukuri rambutnya dan masuk menjadi huwes hiyo. Mendengar itu, oe ye yang berpikir, toan hong ya tidak mau menjadi kaisar, dia lebih suka menjadi pendeta, mestinya kejadian malang itu sangat melukai hatinya. Karena muridnya ini tidak mau menjelaskan, tidak dapat aku minta keterangan atas kejadian itu, ia memandang kepada kawannya. Ia melihat kue ceng seperti hendak membuka mulut, untuk menanya, ia lekas mencegah dengan kedipan matanya. Kue ceng mengerti kedipan itu, ia menunda membuka mulutnya. Air muka si pelajar nampak guram. Rupanya ia teringat akan peristiwa dulu itu. Ia berdiam beberapa saat baru ia berbicara pula. Setau bagaimana, kemudian hal guru kami mempelajari yang ceng itu telah bocor, katanya. Pada suatu bari, ini Suhengku, ia menunjuk pada si petani, telah menerima titah suhu, ialah guru kami itu, untuk pergi mencari daun obat-obatan. Suhengku telah pergi ke gunung Tai Soat San di barat Inlam, di sana orang telah melukai ia dengan ilmu silat Kap Mo Akeng. Pastilah penyerang itu si bisa bangkotan berkata Oe Ye Yong. Siapa lagi kalau bukannya dia berkata si petani gusar. Mulanya seorang muda yang tidak karu-karuan yang telah mencari story denganku, dia memilang nyatai Soat San itu miliknya dan dia melarang siapa juga mencari daun obat di situ. Aku telah menerima pengajaran Suhau, aku berlaku sabar, tapi justru aku mengalah, si anak muda semakin mendesak, dia menyuruh aku mengangguk 300 kali kepadanya, baru dia mau mengijankan aku turun gunung. Karena habis sabarku, aku menempur dia. Pemuda itu benar lihai, sekian lama kita bertempur, kita tetap seri. Itu waktu mendadak muncul si tua berbisa itu, tanpa banyak omong, dia menghajar aku hingga aku terluka parah, setelah mana si anak muda menggendong aku, mengantari aku pulang sampai di luar kuil yang coan si di mana begitu sudah ada orang yang mewakilkan kau membalas sakit hatimu, berkata si nona. Pemuda itu ialah yang sudah ada yang membunuhnya. Ah, dia telah mati kata si petani gusar. Siapakah yang membunuh dia? Eh, heran kata Oeyeyong. Ada orang lain membunuh musuhmu, kau masih gusar? Musuhku mesti aku yang membalas sendiri sahut si petani. Sayang kau tidak dapat membalasnya, kata si nona menghela nafas. Sebenarnya siapakah yang membunuhnya dia juga seorang busuk. Kepandayan dia itu kalah. Dari Aoyang Kongcu tetapi dia menggunai akal, bagus berkata si pelajar. Nona, tahukah kau? Maksudnya Aoyang Hang melukai suhengku ini tidak sukar untuk menerka itu, menyahut Oeyy. Yang dengan kepandayannya si dengan dua kali turun tangan, dapat dia membinasakan suhengmu, tetapi dia cuma melukai parah, lalu dia mengantarnya pulang ke depan pintu rumah gurumu. Maksudnya itu ialah agar gurumu menghabiskan tenaga dalamnya untuk mengobati suhengmu itu. Barusan kau membilangnya, supaya mesti membuang tempo lima tahun untuk memulihkan kepandayanya, maka itu berarti, kalau nanti diadakan rapat yang kedua di Gunung Hoasan, pasti gurumu tak keburu turut mengambil bagian. Pelajar itu menghela nafas. Nona sungguh cerik, tetapi kali Nona cuma dapat menerka separuhnya, ia berkata. Kejahatan Naoyang Hang itu sukar diterka dari bermula. Justru di saat suhu mengobati suhengku ini, justru kesegaran suhu belum kembali, dia datang melakukan penyerangan, maksudnya untuk membuat mati pada suhu. Iteng supe demikian murah hati, apakah benar gak menyebabkan permusuhan dengan Naoyang Hang Kue E. Cheng menanya. Anak muda ini heran. Engkau kecil, pertanyaanmu ini tidak tepat, menyahut si pelajar. Pertama-tama, si orang murah. Hati itu justrulah musuh daripada si orang jahat. Si orang jahat tak suka hidup bersama di dalam dunia dengan orang Laoyang Hang hendak mencelakai orang, dia tentu tidak sudi memperhatikan orang itu bermusuhan dengannya. Karena dia ketahui ilmu silat it yang cie dari suhu adalah penumpas dari ilmu silatnya, maka itu dia dapat menggunai seratus atau seribu akal keji untuk membinasakan guru kami. Kue E. Cheng mengerti, ia mengangguk beberapa kali. Habis, apakah supe telah kena di bikin celaka suheng, lantas suhu dapat menerka maksudnya Aoyang Hang, si pelajar menerangkan pula. Malam itu juga suhu pindah tempat, dan Aoyang Hang tidak berdaya mencari. Karena tahu Aoyang Hang tidak bakal berhenti sampai di situ, kami mencari tempat-tempat sampai kami mendapatkan ini tempat suci. Setelah suhu pulih kesehatannya, kami berempat mengusulkan suhu pergi mencari si tok di pektusan, guna membuat perhitungan dengannya, akan tetapi suhu berpendirian, kalau dapat mengalah baiklah dia mengalah terus dan kami dilarang pergi menerbitkan gara-gara. Demikianlah untuk belasan tahun kami tinggal dengan aman di tempat ini. Siapa tahu sekarang kamu berdua datang kemari. Kami cuma tahu kamu murid-murid nya Kiyu Chiyue Sin K. 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 Duga kamu tidak bermaksud jahat, maka itu kami merintanginya setengah hati, coba kami berbuat nekat, tidak nanti kami membiarkan kamu masuk ke kuil kami. Sungguh di luar dugaan, toh akhir-akhirnya guru kami telah terkena juga tangan jahat kamu. Setelah berkata begitu, mendadak muka si pelajar menjadi bengis pula, bahkan sambil berbangkit bangun, ia menghunus pedangnya yang berkilau berkera depan. Melihat demikian, si pengayau, si tukang kayu dan si petani, turut berbangkit juga sambil menghunus senjata mereka, lantas mereka mengambil sikap mengurung. Ketika aku datang mencari supaya untuk minta diobati, aku tidak tahu bahwa pengobatannya itu bakal menghabiskan kepandainya selama lima tahun, berkata Oe Ye Yong. Bahwa obatku ada racunnya, itu juga sebab itu ada perbuatannya lain orang. Supaya telah melepas budi padaku, meskipun kami tidak punya hati, tidak nanti kami membalas kebaikannya dengan kejahatan. Kalau begitu, menegur si tukang pancing, kenapa selagi kesehatan guru kami belum pulih dan dia pun terkena racun, kamu mengajak musuh mendaki gunung ini? Ditanya begitu, Oe Ye Yong dan Kue E Cheng kaget bukan alang kepalang. tidak sama sekali mereka menyangkal. Masih menyangkal membentak si tukang pancing. Begitu suhu terkena racun, kita lantas menerima gelang kumala dari pihak musuh. Kalau memangnya kamu tidak bersekongkol mana bisa terjadi peristiwa begini kebetulan? Gelang kumala apa itu? Oe Ye Yong tanya. Ia benar tidak mengerti. Hektometer masih berlagak piton si tukang pancing mengejek. Mendadak ia menggeraki dua tangannya, maka kedua pengayuhnya lantas menghajar muda-mudi di depannya itu. Kue E Cheng duduk berendeng sama Oe Ye Yong. Begitu ia melihat datangnya pengayuh, ia berlompat bangun, kedua tangannya bergerak, tangan kanan menyambar satu pengayuh, untuk segera dirampas, tangan yang lain menangkap pengayuh yang kedua, yang terus ia gentak. Si tukang pancing kaget, dan tangannya kesakitan, pengayuhnya itu terpaksa dilepaskan. Selagi begitu, Kue E Cheng meneruskan menangkis garunya si petani, hingga kedua senjata bentrok keras dan lelatu apinya munkerat berhamburan. Setelah itu, lekas-lekas ia mengangsurkan, menyerahkan pulang pengayuhnya si tukang pancing, hingga dia ini heran dan tercengang, tetapi cuma sebentar, setelah menyambuti itu, berbareng bersama kampaknya si tukang kayu, dia menyerang pula. Kue E Cheng sementara itu berlaku sangat sebat, begitu ia mundur, begitu ia menulak, menampak mana si pelajar yang mengenali ilmu silat Hang Leong si Pat yang segera meneriaki kedua saudara seperguruannya, lekas mundur. Si tukang pancing dan si tukang kayu adalah murid-muridnya seorang guru yang lihai, mereka mengin syafi bahaya dengan cepat mereka menarik pulang senjata mereka sambil mengundurkan diri juga. Tapi biar bagaimana mereka sebat, mereka masih kalah gesit, mereka tidak dihajar hanya senjata mereka disambar, untuk dirampas pula. Sambut ini berkata Kue E. Seng, yang kembali mengembalikan senjata orang, sekarang pengayuh dan garu. Bagus si pelajar memuji sambil ia menikam dengan pedangnya ke iga kanan. Melihat datangnya tikaman, Kue E. Cheng terperanjat. Sekarang terbukti, dari keempat murid orang itu, adalah si pelajar ini, yang gerak-geriknya halus, justru yang ilmu silatnya paling lihai. Maka ia tidak mau berlaku apa. Untuk dapat melindungi O. E. Yeong, yang tidak boleh mengeluarkan banyak tenaga, ia membelah diri dengan gerakannya menurut tibari santian kongpak tautin dari Chuan Chin Chichu. Mula-mula ia hanya mengurung diri, kemudian perlahan-lahan ia memperlebar kurungannya, maka keempat lawan itu terpaksa mundur sendirinya, sampai mereka terdesak ke tembok. Di saat ini, asal ia mau turun tangan, dapat si anak muda melukai mereka itu, atau salah satu di antaranya. Selama itu, Kue E. Cheng mempertahankan diri, antaranya ia tidak menambah tenaganya. Dengan begini ia membuatnya mereka dua pihak tidak kalah dan tidak menang. Si pelajar agaknya penasaran, mendadak ia mengubah ilmu pedangnya. Kali ini pedangnya itu mengasih dengar sambaran angin mengaung. Ia menyerang keempat penjuru, setiap kalinya dengan enam tusukan atau sabetan beruntun. Itulah ilmu pedang Ayyelao Tiam Hoat dari Ayyelao Sandi Ilam, yang semuanya terdiri dari 36 jurus. Tapi terhadap si anak muda, ilmu pedang itu tidak mempan. Tenang-tenang seperti biasa, dengan tangan kanan pemuda ini melayani pedang, dengan tangan kirinya ia menghalau setiap senjatanya si tukang pancing, si tukang kayu dan si petani. Di saat datangnya tusukan pedang yang ke-36, Kwe E. Ceng menyambut itu dengan sentilannya jari tengah. Itulah dia ilmu silatan dari O. E. Yeok Su, ilmu silat yang tak ada keduanya, sebagaimana terbukti ketika dengan chiupetong yang menyentil batu, sedang selama di Kwe Incheung, dia telah memberi petunjuknya kepada Bue E. Tia Hang, sementara Kwe E. Ceng telah melihatnya di Guki Chun, Liman, selama tong traw melayani Chuan Chinch Chih Memang ia belum mencapai kemahiran seperti Oeyeyoksu tetapi ketika pedang si pelajar kena tersentil, pedang itu berbunyi nyaring dan mental si pelajar merasai tangannya sakit sampai hampir terlepas cekalannya. Tahan pelajar itu berseru sambil ia lompat mundur. Si tukang pancing sudah lantas menurut semuanya mengundurkan diri tetapi mereka sudah terdesak ke tembok, tidak ada ruang lagi untuk mundur, maka itu si tukang pancing mundur ke pintu si petani lompat di liang tembok yang gempur sedang si tukang kayu yang terus menyelipkan kapatnya di pinggangnya, bukan menyingkir hanya sambil tertawa dia kata, aku telah memilangnya kedua tetamu kita ini tidak mengandung maksud jahat tetapi kamu tidak percaya ia berbicara itu sama ketiga saudara seperguruannya si pelajar menyimpan pedangnya ia menjura kepada Kue E. Cheng kau baik hati, kau suka mengalah engkau kecil, katanya terima kasih Kue E. Cheng lekas-lekas berbangkit untuk membalas hormat hanya karena kata-kata si tukang kayu, ia heran ia kata di dalam hatinya kami memang tidak mengandung maksud buruk, mengapa mereka berempat mulanya tidak mempercayainya kenapa baru sekarang mereka percaya? O. E. Yeong melihat para sekawannya ia tahu apa yang orang pikir maka ia membisik jikalau kau memikir buruk kau tentunya telah melukai mereka sekarang ini sekalipun E. Teng Supai bukanlah tandinganmu Kue E. Cheng pikir itu benar ia mengangguk si pelajar berempat telah berkumpul pula di dalam kamar sebenarnya siapa itu musuh dari E. Teng Supai O. E. Yeong tanya apa itu yang disebut gelang kumala? menyesal, menyahut si pelajar bukannya kami tidak suka menjelaskan hanya sebenarnya kami sendiri tidak tahu duduknya hal apa yang kami tahu ialah suhu dan orang itu ada mempunyai kepentingan O. E. Yeong masih mau menanya ketika si petani berlompat bangun seraya berkata keras ah, inilah berbahaya bahaya apa tanya si tukang pancing si petani menunjuk si pelajar ia menyahuti suhu sedang kehabisan tenaga sekarang dia menutur segala apa kalau kedua tetamu kita ini bermaksud tidak baik kita sendiri tidak sanggup mencegahnya apakah kau kira suhu masih dapat ditolongi? mendengar kekhawatiran itu si tukang kayu berkata paduka conggoan pandai berpikir mustahil hal ini dia tidak dapat memikirkannya kalau begitu mana bisa dia menjadi perdana menteri dari negara tali sebenarnya dia ketahui dari siang-siang bahwa kita bukan tandingannya tetapi dia toh bertindak juga itulah kesatu untuk mencoba kepandainya kedua tetamu kita ini dan kedua untuk memikinnya kau percaya habis si pelajar bersenyum si petani dan si tukang pancing mendelik kepada saudaranya mereka kagum separuhnya lagi menyesali ketika itu terdengar tindakan kaki orang lalu muncul seorang kacung pendeta yang lantas memberi hormat seraya berkata suhu menitahkan suheng berempat mengantarkan tetamu pulang atas itu semua orang berbangkit tapi kwe ceng segera berkata supe lagi menghadapi musuh mana dapat kita lantas berlalu dari sini bukankah siau pe tidak tahu diri tetapi ingin aku bekerja sama suheng berempat untuk mengusir dulu musuh itu si tukang pancing berempat saling melirik mereka memperlihatkan romen girang nanti aku pergi dulu menanyakan suhau kata si pelajar yang lantas berlalu diikuti ketiga saudaranya tidak lama mereka kembali kali ini lenyap romen mereka yang gembira si pelajar lantas berkata suhu mengucap terima kasih atas kebaikan jilwi tetapi suhu memilang juga segala apa biar terserah kepada karma biar orang berbuatnya sendiri-sendiri dari itu orang luar tidak dapat campur tangan tapi oe ye yang memikir lain engko cheng mari kita bicara sendiri sama supe katanya kue e cheng menurut ketika mereka sampai di kamar eteng tai su pintu kamar di kunci percuma mereka mengetuk-ngetuk dan memanggil-manggil tidak ada suara jawaban sebenarnya pintu itu bisa digempur tetapi mereka tidak berani berbuat demikian suhu tidak dapat menemui kamu pula jilwi berkata si tukang kayu yang air mukanya guram karena gunung itu tinggi dan air panjang baiklah lain kali kita bertemu pula oe ye yang belum bilang apa-apa atau kue e cheng mendapat satu pikiran maka ia lantas berkata dengan nyaring yong jie mari kita pergi bukankah supaya tidak sudi menemui kita sebentar di bawah gunung supaya mengasih izin atau tidak kalau kita ketemu orang dan orang itu banyak rowel kita hajar padanya si nona yang cerdik lantas dapat menerka maksud engkoceng nya itu ia pun menyahuti dengan nyaring kau benar engkoceng umpama kata musuhnya supaya sangat lihai dan kita mati di tangannya kita puas hitung hitung kita sudah membalas budi supaya dua-dua suara itu keras pasti suara itu terdengar sampai di dalam maka juga ketika si muda mudi baru jalan beberapa tindak mendadak daun pintu di pentang lalu terdengar suara tajam dari seorang pendekta tua tai su mengundang jie kue ceng girang sekali bersama oey yang ia jalan berendeng masuk ke dalam kamarnya hiteng tai su disana si pendeta bersama si pendeta dari india masih duduk bersilah mereka lantas menghampirkan untuk memberi hormat sambil berlutut ketika kemudian mereka mengangkat kepala mereka mendapatkan hiteng tai su bermuka pucat kuning beda daripada waktu semula mereka melihatnya mereka jadi bersyukur berbareng berduka hingga mereka tidak tahu mesti membilang apa hiteng tai su bersenyum semua masuk ia kata kepada empat muridnya yang menanti di depan pintu aku hendak bicara si pelajar berempat menghampirkan lebih dulu mereka memberi hormat kepada guru mereka itu juga kepada si pendeta india dia ini cuma mengangguk lantas dia tunduk dan berdiam kembali tidak memperdulikan semua orang hiteng tai su mengawasi asap yang bergulung naik tangannya membuat main sebuah gelang kumala oey yang melihat itu katanya dalam hatinya terang itu ada gelang orang perempuan entah apa maksudnya musuh supaya bolehnya mengirimkan ini untuk beberapa detik semua orang berdiam kemudian baru terdengar hiteng tai su menghela napas dan mengatakan setiap hari dahar nasi tetapi pernahkan memakannya sebutir beras ya lantas menoleh kepada si muda mudi untuk melanjuti kamu berdua mulia hati aku si pendeta tua menerima itu dengan baik mengenai urusan ini jikalau aku tidak menjelaskan aku khawatir murid-murid atau sahabat-sahabat dari kedua pihak nanti menerbitkan gelombang yang tak diingini itulah bukannya kehendaku tahukah kamu siapa sebenarnya aku ini supai adalah kaisar dari tali di inlam menyahut oeyeyong supai ada satu-satunya kaisar di selatan yang kesohor sekali siapakah yang tidak tahu iteng bersenyum kaisar palsu pendeta juga palsu ia berkata kau nona kecil kau pun palsu oeyeyong tidak menginsyafi filsafat si pendeta ia mengawasi saja iteng berkata pula dengan perlahan negara tali kami semenjak seri baginda sin sengbunbu te e tayacow membangun pemerintahan iyalah di tahun teng ye oey itulah lebih dulu 23 tahun dari berdirinya kerajaan song oleh song tayicow teokongen setelah tujuh turunan kerajaan diturunkan kepada baginda penggie setelah 4 tahun memerintah baginda penggie mengundurkan diri dari kerajaan dan masuk menjadi pendeta tahta diserahkan pada keponakannya ialah baginda sengtek kemudian tahta diturunkan terus kepada baginda baginda hinchong hautek peooteng hiancong soanjin serta ayahku kengcong cengkong semua baginda itu telah menjadi pendeta juga dari tayicow sampai pada aku 18 turunan ada tujuh raja yang mensucikan diri si tukang pancing berempat adalah orang tali mereka semua tahu hal ihwalnya raja-raja mereka itu cuma kue ceng berdua oe yang heran hingga mereka mau memikir apa mungkin menjadi pendeta lebih senang daripada menjadi raja iteng taisu melanjuti keterangannya kamu keluarga toan kami dengan berkah kebijaksanaan leluhur kami telah berhasil menjadi sebuah keluarga kaisar di sebuah negara kecil di selatan semua mereka merasa tanggung jawab itu besar maka juga hati mereka tidak tenang tidak berani mereka melakukan apa-apa yang melewati batas biarnya begitu siapa menjadi raja bukankah dia dapat dahar tanpa meluku dapat berpakai tanpa menenun bukankah kalau keluar dia naik kereta dan kalau pulang memasuki istana bukankah semua itu asalnya dari keringatnya rakyat oleh karena itu semua di saat usianya langsung mereka mengin syafi capai lelah rakyatnya itu mereka merasa menyesal maka di akhirnya mereka telah menjadi pendeta selagi mengecap begitu pendeta ini memandang keluar mulutnya memperlihatkan senyuman tetapi pada alisnya nampak romen kedukaannya maka itu entahlah dia bergirang atau berduka enam orang itu mendengar dengan terus berdiam iteng taisu mengangkat gelang kemalanya ia masuki itu ke dalam jari telunjuk dari tangannya ia putar itu beberapa kali kemudian ia meneruskan aku sendiri aku bukannya mengikuti kebiasaan leluhurku itu tentang aku sebab-sebabnya ada sangkut pautnya dengan urusan rapat ilmu pedang di gunung hoasan ketika lima jago saling berebutan kitab ketika tahun itu tiong yang ong cinjin dari coan cinkau memperoleh kitab di lain tahunnya dia datang sendiri ketali dia mewariskan ilmu silat it yang cie padaku setengah tahun dia berdiam di dalam istanaku merundingkan tentang ilmu silat kita cocok sekali satu dengan lain adik seperguruannya ciupek atau dia ini ternyata tidak betah duduk diam saja dia lantas pergi putar kayun di seluruh istana di luar dugaan dia telah menerbitkan peristiwa mendengar itu oey yang kata di dalam hatinya kalau elu bo antong tidak menerbitkan gara-gara itu barunya namanya heran iteng tai sum menghela nafas sebenarnya biang peristiwa adalah pada diriku sendiri ia berkata pula aku adalah satu raja kecil kerajaanku tidak dapat disamakan dengan kerajaan song meski begitu aku mempunyai sedikit permaisuri dan selir ya inilah dosa aku gemar ilmu silat jarang aku mendekati orang perempuan bahkan permaisuri aku menemuinya beberapa hari sekali maka itu bisa dimengerti mana ada tempo akan menemui segala selir berkata sampai di situ iteng memandang keempat muridnya kamu tidak mengetahui tentang ini sekarang yayarlah kamu mendapat tahu juga ia menambahkan mendengar ini oe yang kata di dalam hatinya benar-benar mereka tidak tahu mereka jadinya tidak mendustakan aku sekalian selirku melihat aku setiap hari berlatih silat diantaranya ada yang ketarik hati dan minta diajarkan iteng mulai pula aku suka mengajari mereka aku pikir pelajaran itu ada baiknya untuk mereka menjadi bertambah sehat dan panjang umur diantaranya adalah lauk wuihui yang bakatnya paling baik selir ini begitu dia jari begitu dia bisa dia masih muda dia rajin belajar dia memperoleh kemajuan pesat dasar mau terjadi urusan pada suatu hari dia tengah berlatih di taman dia terlihat ciu suheng ciu suheng gemar silat dia pulos dia tidak menghiraukan perbedaan diantara pria dan wanita begitu melihat lauk wuihui dia mengajaknya main main tentu sekali lauk wuihui bukanlah tandingannya oey yang terkejut tentulah loobo antong tidak mengenal kira dan dia melukai wuihui katanya perlahan melukai itulah tidak iteng memberitau baru dua tiga jurus dia telah menotok hingga wuihui roboh lantas dia menanya wuihui takluk atau tidak pasti sekali lauk wuihui menyerah kalah ciu suheng puas sekali setelah menotok bebas kepada kuihui ia lantas bicara banyak tentang ilmu totok memangnya kuihui sangat ketarik sama kepandayan itu padaku ia telah minta diajari berulang ulang coba kamu pikir ilmu kepandayan semacam itu mana dapat diturunkan kepada kuihui sekarang ada ketikanya ia lantas minta ciu suheng mengajarinya kalau begitu niscaya eloobo antong puas sekali kata si apakah kau kenal ciu suheng it tanya kamilah sahabat-sahabat rasi nona menyahuti tertawa dia pernah tinggal 10 tahun di toho atu belum pernah dia pergi satu tindak juga dia dapat berdiam begitu lama sedang sifat dia tak suka diam sebab dia dipenjarakan ayah sahut si nona tertawa baru yang belakangan ini dia dimerdekakan it mengangguk begitu katanya apa sekarang dia baik dia baik hanya tabiatnya makin tua makin jadi iteng bersenyum kembali ia meneruskan sebenarnya ilmu totok itu tidak dapat diajari kecuali ayah dengan gadisnya ibu dengan putranya dan suami istri biasanya guru lelaki tidak menurunkan kepada murid perempuannya dan guru perempuan tidak kepada murid laki-lakinya kenapa begitu supe itulah sebab lem li siu siu put chin menjawab iteng pria dan wanita tidak dapat bersentuh tangan coba pikir tanpa merabah jalan darah di seluruh tubuh mana bisa ilmu itu diajari sempurna bukankah supe telah menotok sekujur tubuh ku si nona tanya si pengaila dan petani sebal nona ini men potong cerita mereka mengawasi nona itu yang melihat itu ia balik mendeliki mereka bahkan dia menegur kenapa tak dapatkah aku bertanya iteng bersenyum dapat dapat katanya lekas kaulah satu bocah jiwamu pun sangat perlu ditolong kau mesti dipandang dari jurusan lain baiklah bagaimana selanjutnya selanjutnya yang satu mengajari yang lain mempelajari iteng melanjuti ceritanya itu ciusu heng sedang gagahnya lau kuih sedang mudanya tubuh mereka beradu tak hentinya hari ketemu hari tanpa merasa hati mereka berubah hingga akhirnya mereka mengacau sampai tidak dapat diurus lagi oey yang mau menanya atau mendadak ia mendapat menahan hatinya ia pun segera mendengar kelanjutannya cerita lantas ada orang yang memberi laporan padaku sebenarnya aku mendongkol tetapi aku masih memandang hong cinjin aku berpura-pura pilon adalah belakangan hal itu dapat diketahui juga oleh hong cinjin urusan apakah sampai tak dapat diurus lagi tanya akhirnya ia pulos ia tidak menyangka jelek iteng beragu-ragu sedikit rupanya sulit ia mencari kata-kata mereka itu bukan suami istri tetapi kenyataannya mereka mirip suami istri sahutnya kemudian ah aku tahu sekarang berkata si nona elo bo antong dan lau kuihui itu kemudian melahirkan anak itulah bukannya berkata mereka baru berkenalan kira sepuluh hari lebih kurang mana bias mereka mendapat anak ketika ong cinjin mendapat tahu itu diaringkus cuyuh suheng dan dihadapkan kepadaku dia menyerahkannya untuk aku memberi hukuman kami kaum persilatan kami menghargai kehormatan dan persahabatan lebih tinggi daripada urusan orang perempuan maka aku lantas membebaskan cuyuh suheng lantas aku memanggil di situ aku menitahkan mereka menjadi suami istri cuyuh suheng menampik dia mengatakan dia tidak tahu bahwa itulah perbuatan salah bahwa kalau ia tahu itu perbuatan tidak bagus meski dibunuh juga tidak nanti dia melakukannya dia keras menolak menikah dengan lau kui bui ong cinjin menjadi maskul sekali dia kata kalau dia memang tidak tahu cuyuh suheng itu manusia telol dan tak tahu selatan tentulah dia sudah membunuhnya oey yang mengulur lidahnya keluar sungguh hebat loobo antong dia menghadapi bahaya katanya penampikannya itu membuat aku mendongkol berkata ritteng yang meneruskan ceritanya dengan tandas aku kata padanya ciu suheng dengan ikhlas aku menyerahkan kuihwe padamu apakah kau menyangka aku mengandung maksud lain bukankah semenjak dulu ada dibilang saudara ialah tangan dan kaki dan istri itu pakaian apakah artinya seorang perempuan eh eh supaya kau memandang enteng wanita oey yang memotong kata-kata supaya mirip sama ngaco belu si petani menjadi gusar tak dapatkah kau tidak memotong dia tanya bengis supaya ngomong tidak tepat itulah mesti dibantah berkata si nona membelar keempat murid itu melongo bagaimana mereka menghormati guru mereka maka bagaimana kurang ajarnya bocah wanita ini iteng sabar luar biasa dia tidak menggusari si nona dia meneruskan perkataannya mendengar perkataanku itu ciusu heng menggeleng kepala maka aku menjadi bertambah gusar aku kata padanya jikalau kau mencintai dia kenapa sekarang kau menampik jikalau kau memang tidak mencintai kenapa kau lakukan perbuatanmu itu negeriku memang negeri kecil tetapi tidak nanti aku mengijankan kau menghina kami mendengar itu ciusu heng menjublak sekian lama akhirnya dia menjatuhkan diri berlutut di depanku mengangguk beberapa kali lalu berkata toan hongnya aku salah aku pergi menyangka akan putusannya ini aku tercengang karenanya dia lantas mengeluarkan sehelai sapu tangan sutra dari sakunya dia berikan itu kepada lau kuih seraya berkata ini aku pulangi padamu kuih tahu orang bersusah hati ia tertawa sedih ia tidak menyambuti sapu tangan itu maka sapu tangan itu jatuh di dekat kakiku ciusu heng tidak membilang apa-apa lagi dia terus berlalu sejak itu sudah berselang 10 tahun lebih tentang dia aku tidak mendengar apa-apa lagi orang cincin mengaturkan maaf berulang-ulang kepadaku habis itu ia pun berlalu sampai kemudian aku mendengarnya ia telah meninggal dunia ia berhati mulia tidak ada tandingannya seing di dalam ilmu silat mungkin orang cincin lebih lihai daripada kau supe berkata si nona tetapi bicara tentang hati mulia dia tidak bisa melawan supe sendiri habis bagaimana dengan sapu tangan sulam itu si pelajar berempat tidak puas si nona mengingat selalu sapu tangan itu tapi guru mereka berbicara terus aku melihat lauk menjublak saja seperti yang ditinggalkan arwahnya aku jadi mendongkol aku menjumput sapu tangan itu disitu aku menampak sulaman sepasang burung wanyoh memain di air hektometer tidak salah lagi itulah barang lauk untuk kekasihnya aku tertawa dingin lantas aku membalik sapu tangan itu kiranya disitu ada sebaris syairnya oeyyong sangat tertarik hingga ia lantas menanya apakah itu berbunyi empat buah perkekas tenun maka penunan burung wanyoh bakal terbang berpasangan si petani habis sabar dia mementak kami sendiri tidak tahu bagaimana kau ketahui itu ha kau ngaco saja kau main potong tak hentinya tetapi eteng sendiri tidak gusar ia menghela nafas benar begitu sahutnya kau juga ketahui itu kau